bener-bener ya Mbak eh manual halo saudara-saudara jumpa lagi di The Sole Soleon Interview tapi punten ayo na edisi bahasa Sunda deh emang ngga ya edisi bahasa Sunda? bahasa Indonesia biasanya serius? bukan orang itu eksklusif bahasa Sunda orang bahasa Sunda mungkin berjalan-jalan bisa bahasa Sunda terus tarang ngomong bahasa Sunda di tempat lain ah gitu nyanyi-nyanyi sekalian wawancara sekalian iya nya karena servis penyaluran terutama Sunda-Sunda rantau kan mereka gak bisa ngomong bahasa Sunda di tempat lain kecuali kalau ketemu orang Bandung, orang Sunda banyak-banyak terus kan soklo bandute apal bahwa SI kita ternyata bisa bahasa Sunda orangnya pas nonton si Ernest kita rawas, si Ernest nah bisa ngomong bahasa Sunda ternyata dia tadi di Bandung oke sip, Dewi Lestari ibu Suri bahasa Sunda nonton ibu Suri nonton ya suri digana suri sih kan di bahasa Inggris very godmother nonton sih lelembut nonton sih lelembut nyai lelembut nonton sih ibu Suri nonton bahasa Indonesia artinya nonton sebenarnya ibu Suri, wah pertanyaan halus, orang kan para merenungkan jika nama hee si fairy godmother-nya ini kan ada di luar negeri fairy godmother ibu ibu peri ibu peri kan ibu suri mundi kerajaan kan sokai kan permai suri lainnya ibu suri kurang google kan mana sebagai ibu suri ibu suri kan pas zaman twitternya Atau tahun sabar rahanya Orang Candi IG Terus Ayah Ayah Akun Anyar Ngaran kita addiction Addiction Itu Pembaca buku-buku orang Nah memintin kita Si Admina Nung manggil orang Ibu Suri Terus Kabe jadi miluan Pan Ngesua ya Jadi Ibu Suri Terus ayah pengembangan Ayah Mak Suri Ayah Mak Sur Ayah Mama Mama Suri Nah Bukannya gitu Tapi berputar Dinyadinya kene Jadi ini bikin ke Ayah Si Admina Eta Berarti Si Admina Eta Gus pernah panggil Jeng Admina Nges Atau pasti Terus Tenanya Nah naunan mana Gak orang-orang Ibu Terus soalnya Jelemannya emang asal Jadi orangnya Tidak Tidak mempertanyakan Emang Emang jelemannya gitu Sok Naunan itu Asal spontan Asal sebut Jadi orangnya Hayu-hayu Jadi Menjang penggemar Mana emang Gak supaya Ibu Suri Gitu Bikin kak Ayu Nah Jadi Adiksyen Maraneh Nanunyeen ngerana Nya Jadi Bahasa Etatanya Iseng Urang Teh Nah Ngerana Nungbaca Buk Urang Gitu Wah Dan Macem-macem Ngepikin kadeh si Anwar Mereh usul Urang Mereh usul Ngepikin kadeh si Anwar Tidak Mereh usul Namanya Memberikan berbagai macam nama Tapi akhirnya Adiksyen Karena memang Pas lah Gitu Jadi kan Cenah Manya Cenah Sok Nyandu Gitu Macam buku Urang Nyandu Jadi Adiksyen Pas Terus ayah Dina Disambung-sambung Betul Gitu Berarti Ya Mungkin itu kan Ibu Suri Adiksyen Maknanya Tengah dikultus Ke pembacaan Sekarang Ayah Ngirim naon Gitu Pesugihan Aduh Adiksyen Kecanduan Berarti Ya Ayah Begitu Batur Nges Ngebut Urang Penggemar Buku-buku Mane Terus Ibu Suri Jadi Kumaha Sebagai Senimante Jadi Kumaha Pengaruh Nga Entah sih Urang Pengaruh Jadi Menurang Gawek Nyalah Urang Bener-bener Jika Beraya Di Gua Gitu Jadi Urang Temikirkan Batur Urang Temikirkan Pembaca Urang Temikirkan Pasar Yang Ngan Gitu Pokoknya Urang Nulis Nulis Urang Reset Gitu Mke Pas Margeting Strategi Takarek Urang Mikir Dinaon Komunikasinya Kumaha Posisi Pembaca Buku Eta Kumaha Baru Didinya Urang Jadi Rada Beda Mikir Nah Gitu Urang Sebagai Brand Sebagai Brand Sebagai Deal Lestari Brand Terus Cara Berkomunikasi Ayat Ciri Khas Dan Kawan Kawan Lah Gitu Tapi Menurang Berkarya Urang Tidak Hano Mikir Gitu Bener Bener Terisolasi Jadi Segala Macam Titel Etat Tidak Tidak Mempengaruhi Urang Jadi Jadi Mata Kemana Sok Nyebut Beda 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 Pokoknya Urang Urang Selalu Tantangan Itu Pasti Jadi Karya Tidak Tantangan Gitu Misalnya Perahu Kertas Perahu Kertas Kan Sebetul Novel Yang Disebut Orang Ringan Ya Super Novel Abot Gitu Mikir Gitu Namun Urang Nyen Perahu Kertas Murang Mikir Bakur Meren Urang Jadi Waduh Mere Batur Mikir Aduh Si Dewi Nulis Jadi Kio Tapi Cik Urang Karya Tantangan Sorangan Gitu Urang Yang Memacu Diri Urang Urang Bisa Kio Nulis Untuk Segmen Pembacaan Berbeda Kepuasan Gitu Termasuk Rapi Jali Anak SMA Beki Ngora Dai Pan Gitu Jadi Semua Orang Juga Mikir Wah Sementara Saacana Aramakarsa Berapisan 700 Halaman Gitu Tapi Urang Selalu Merasa Tiap Buku Tantangan Sorangan Jadi Tidak Tidak Bisa Meremehkan Gitu Walaupun Yang Yang Anak Muda Yang Segment Yang Lebih Nge-pop Dan Kawan-kawan Gitu Jadi Masalah Kumaha Masyarakat Jadi Hulawe Jadi Hulawe Tadi Kamu Beda Komunikasi Kumaha Maksud Beda Dewi Lestari Sebagai Seniman Yang Beda Dewi Lestari Sebagai Marketing Marketing Jadi Urang kudu berjarak Ngamun Urang Sebagai Marketer Urang Memang Kudu Ngalih Diri Urang Itu Jika Brand Gitu Ini Brand Mesti Diapain Nih Gitu Misalnya Mereka Sponsor Sponsor Nemanan Cocok Gitu Terus Jadi Tidak Asal Duit Naungkul Tapi Kecocokan Gitu Udah Gitu Secara Desain Nah Urang Mbung Desain Asal Asalan Gitu Karena Urang Rada Rada Bawel Tipografi Huruf Kudu Pas Gitu Nah Jika Nuk Kitu Kita Uang Pikir Tapi Menurang Nulis Uang Tarah Pikir Nuk Kitu Misalnya Kayak Rapi Jali Kemarin Kita kan Pembaca Digital Pembaca Digital Urang Ngarasa Pembaca Urang Rata Pembaca Seumuran Urang Kuliah Angkatan Sabrasi Urang Se-87 Anjir Se-87 Orang 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 Angkatan Se-85 Orang Se-85 Orang Se-87 Se-87 Kemot Orang 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 Kemot Adalah Edi Kemot Seringai Jadi Pembaca Digital Pembaca Digital Pembaca Digital Beda Pisan Jadi Cara Mereka Misalnya Apa Namanya Cara Mereka Membeli Mencetak Lebih Jor-joran Tapi Mencetak Se-tik 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 Seperti Seperti Jadi Meli Buku Langsung 50.000 10.000 Lima Kali Itu Psikologis Dan mentalitas Yang memang Kudu Menyesuaikan Dini Dini Dimana Soul Store Dijual Aina Di Storial Di Pirit Berarti Tapi Seru Jadi Masih Ngalaman Cerbung Hai Terima Rasa Pisanya Kacar Bung Hai Cerita Bersambung Jadi Rasa Penasaran Jadi Aina Kan Mediana Jadi di kudu neangan ya kudu kreatif lah gitu enak pakai platform digital si storial pake storial gitu eh tapi jadi di storial kek keluar di pirit sangges naskah beres sangges naskah beres sangges si buku jadi nya tapi sebenernya ayah oge penulis-penulis lain di storial juga yang mereka nulisnya mah masih masih berjalan gitu Oh kan jadi hari gitu kadang-kadang babi hiji keluar dulu merendah si manena teh nyen lima babelah terus keluar gitunya hiji hiji bari terus nulis mon orang mah sienuk itu teh soalnya eh namun ya orang mbong di udah gudang nah gitu seterusnya urang mah nyelesaikan kabeh anggesela karak di enak mon misana di udah jadi dikejar tayangnya mon gitu sementara orang mah lebih reset pas orang nulis mesin orang ke mesin nulis ke mon pemasaran eta beda deh gitu mon di storial ke luar di pirit eta kan sebenernya eta puluh ribu-sepuluh ribu gitu ya tepuluh ribu sih sistemnya ta ya storial koinnya tapi ibarat nama maneh meli buku dicicil tah gitu jadi misalnya terus harga digital dan harga cetaknya beda harga digital pasti lebih murah soalnya lu produksi lu kertas lu percetakannya oh distribusi gitu pasti lebih murah nah terus angketnya dibagi deh gitu misalnya eh enggak rapi jali dua tes seberahnya 18 gitu 18 bagian sementara membuku utuh makan mana langsung setnya selesai tamat gitu ya mah ngketnya samminggu dua kali jadi nah tapi nung menarik nanti ayah forum jadi forum pembaca mana nanti bisa ngomentaran gitu wah nung terjadi misalnya di part il gitunya wah terus ngomentaran nyen mim terus saha nunggu belaan saha gitu jadi jika ayah ayah genggeng nanti diskusi ya diskusi jadi seru jadi pembaca teh ayah pengalaman no berbeda gitu padahal mah di buku ga sekabeh beres cerita nanya tapi marah menat ya meli buku na ayah meli dua nana tapi ayah no meli digital ngkul gitu jadi nanti manen emang meli cataknya sebenernya lebih jang koleksi atau ngerek baca ulang gitunya tapi si digital iya mah lebih ke sensasi baca nah terus nu di luar negeri luar negeri tebisa macam nu catak ya akhirnya ke digital nyaman di luar negeri kehati moody dia kan buku ga sekabeh na maneku denung gun hari itu periode ini sabar ha nah bahala orangnya senen kemis eh senen kemis ayah na senin rabu jumat ngeknya nu rapi jali anu kadua anu iya guys beres tapi anu rapi jali hiji di nu digital na guys jadi rapi jali bersambung lah kabeh agus karak nu cataknya keluar oh memang nu cataknya keluar terakhir sebuah orang tuh ga sekal luar meh tuh saling membocokan ee ee gitu marketing anjar ya tanya gaya anjar ya sebenernya orang gitu tuh ti aromakarta eh sorry ti perahu kertas oh perahu kertas disitu ti perahu kertas perahu kertasnya bahala eh tuh cembung digital pertama di indonesia oke tuh jadi tapi manen mbak jana pake sms jadi bahala sms ya cancan smartphone ke ne jadi baca tsl orang kayak gila nah hanya darah eken kan paling sms sebarang ha ee sebenernya dua bab gitu nya tapi lumayan seh dibaca kalo yang sms kan pendek gitu nya tapi tsep baca teteh dan bener bener adiksin udah ada bakatin ke ayah nyawa ayah nyawa jeng tebel deh teteh kandungnya sih kertasnya ini berarti ya temen jelma-jelma ngu panasaran geseh nyawa cari tanah tapi buku canka luar di bere betul tapi memang terus terang leh untuk nyian cari tanuk itu memang jadi ayah seni tersendiri karena ee manen kudu nyian jelmatnya terus penasaran panen jadi tidak seperti ee kebebasan manen nulis sabuku ngees orang begitu baca nyasa etna kudu ngabeaken gitu kemudian iya mah kan manen bisa berhenti gitu terus nunggu deh rabu nunggu deh jumat gitu nah ku maha untuk mempertahankan si rasa penasaran itu jadi memang seni natanya beda gitu mencerbung jadi bahasa nyian rapi jali dia jelas gitu refleks na bener perbab deh kudu dijen penasaran lah betul jika na ee ksi ini naun ni iya iya terus motong na kudu kudu ayah senina lah gitu ayah sesuatu dijanjikan can muncul ayah muncul na ngek gitu jadi batur teh mau mau tidak mau nyaman serial mah jika cari tana teh beres tapi ayah itu masih nyangkut gitu ee 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 nah cek orangnya itu tempat takna setiap buku itu tantangan masing-masing gitu jadi ee nu orang apanya nu orang penasaran kadiri orang sorangan gitu orang bisa tuh ngekitu gitu berarti kesadaran itu ngerti tigestih perahu kertas dan nyawo bakal rek di sms kan nyak sebenernya kia perahu kertas teh ee iya dan gitu nah naskah lama dia teh kan ya naskah lama ditulis ulang nah pas ditulis ulang teh gara-gara ya tawaran si Cerebung etar, orang itu inovasi Menarik Nah memang pas orang tulis ulang Orang jadi rada mikir Oh ini mundi penggal, aku maha Jadi timimiti perahu kertas Refleks nulisannya gak segitu Perbab aku udah dijen Jadi segala jadi terlatih Nya matang orang macam rapi Jadi asal eh ginaan sih Nya, 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 nya Matang orang itu sok sebel Orang itu nulisnya genep bulan, satahun Batur macangnya sehari Satu poe, dua poe Sementara orang genep berbulan-bulan Hari si rapi jali gak beres Kan rapi jali Rencana anaknya trilogi Rapi jali hiji beres Rapi jali dua gak beres Rapi jali tilu Ditulis kene Oh Achan, anaknya tiluna mah Tiluna ke akhir tahun 2021 Rencana anaknya Rilis Oh, tapi nulis gus jalan Gus, gus jalan Tapi ya sabranya enaknya Saper rapat lah Saper tiga lah Oh Oh, gitu So, kan orang itu Mereka menunjukkan trilogi Tapi beres gila kabih Terus dirilis Hiji-hiji Tadi nage rek itu Tapi Akhirnya itu orang Nanya Nah, sesuatu Udah iya Orang jangan pernah ngelakukan Membuat serial Tamat dalam Satu tahun Bahkan orang itu Sapernafotnya Oh, hanya bertahun-tahun Batur-tahun nungguan 15 tahun Jadi akhirnya itu orang Ah, gak seorang Rakyin Tamat kabe Matakna Nuti luma Masih dituliskan Nah, akhirnya Hayang sataun Ari kamari Bisa belasan tahun Tantangan, le Matakna itu Orang mah Nahonnya Tantangan, nahonnya Gitu Karena Nulisnya Manya Dua juri Beda jeng Nahon Mane Tanding renang Gitu Aya, detik na Gitu Mane loih Gancang Tiba hula Gitu Tirekor Mane loih Bareto Tata Mane aina loih Gancang Eh, namakan Menulis Standarnya Kecuali Mane kudu Menantang diri Mane sorangan Gitu Karena penjualan Penjualan Tidak selalu Apa ya Kesuksesan Macem-macem Gitu Indikator Gak cuma penjualan Kadang-kadang Mungkin Aya nuti penghargaan Bukuna Payutainment Tiba-tiba Dapat penghargaan Kita kan sebuah Prestasi Misalnya Atau Bukuna Difilmkan Gitu Satahun Tamat Terus Tentang Anak band Jadi orang Kudu Nyen Soundtrack Nah Ini Ketak Soundtrack Nah Oh Mata Si lagu Kinasih Tidak Sedih Kinasih Kinary Oh Kinary Absolutely Nye Tidak All Tidak Lagu Tidak si cerita nachan salse jadi orang canyen gitulah guna tapi ngke maaya oge tapi etak kan maksud orang trilogi meskipun naskah can beres tapi di si nah gus ayah beres atau berkaki jadi etak mah kudu naonnya dipetakan gitu jadi orang gusnyen peta gitu nengketa kejadian aku maha bahasa suforno pa kita gitu gitu oke udah ngayakan ya kemunreknya lima petanah atau enak gede pisans ya kertas aopat kurang digabung-gabung ada 8-10 gitu jadi meskipun etak belasan tahun sebenar nama makanya disana cerita bakal dibawa kemana ujungnya teh gitu pengembangannya orang bahwa lah teh kan supernova mah lama pisannya misalnya ti naon ti 2000 hiji bahwa lama lebih berupa pas ketsa jadi misalnya ongke di akar orang reknyen kye orang gusnyen pilu halaman rencana akar gitu atau tar petir udah nepikin ke gelombang gitu kurangnya gusnyen ya tapi setelah buku ke opat tak orang kudu memetakkan ulang karena kadang-kadang iya mun cerita gede pisang gitunya kan kapasitas otak kita juga terbatasnya mencuma di hayal ke nungkul gitu jadi kudu di kudu dituangkan ke dalam tulisan atau tulisan atau perencanaan begitu jadi pas ayah ayah perencanaan ulang pasti ayah jadi bisa ayah berkembang di tengah jalan cerita betul 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 oh ternyata sih ini tak antagonis gitu ternyata sih jalan cerita membuka kadinya gitu jadi bahkan si mana kayaknya sebagai penulis rewas di ujung aja nih ternyata kan dia bisa gitu ya atau kalau sama lila tuh yang berpulisan tahun bisa oke sih bisa oke tapi memang cerita itu kan selalu ayah tuntutan gitu ya ceritanya menuntut dan dia ternyata kayak punya struktur mun maneh tenyahu struktur ge mun maneh cerita gitu spontan gak alami nuka lu warna kumaha gitu sebenernya di otak di otak orang-orang tuh gak seaya struktur secara alami gitu ya tapi kan beda mun maneh cerita lisan jeng maneh cerita lewat tulisan tulisan mah kudu logis kabehtenya manerek nyen fantasi juga kumaha imah nadi Pluto dimana pek wae ngang logika cerita tetep kudu masuk akal gitu nah etate membutuhkannya struktur etat jadi orang-orang menulis cerita pasti ayah perencanaan bela soalnya mun struktur nate tersolid gitu tasup akal enge pas nulis pasti hese pasti tersendat-sendat gitu jadi kabeh novel maneh tegis ayah struktur nanti ayah ayah mun mun orang tenye apa tetewani tewani mulai gitu Oh mata berapi jali dan jadi-jadi gap kusabab tebisa nyeng struktur nanti awal betul mana nyangho nya kita tuh di tahun salapan tulus ya orang bahwa spontan nulisnya efeknya oh iya orang nyeng carita ternyata supaya sipokoh nakil setate kudu mengalami berbagai macam peristiwa nah peristiwana naonwaye bahwa te teka pikir gitu oh ayah jadi ohnya membutuhkan ini membutuhkan ini ternyata oh drama nate lumayan gitu ayah konflik nate macem-macem gitu udah bahwala kermorama pengalaman batin nage can sajro etah bener jeng jam terbang oge can can pernah ngerasakan kumahasih si namat ken carita teh gitu naonu dibutuhkan oh ku seorang penulis gitu mebisa tamatnya naon gitu ternyata itu teh cahankah bayang jadi bahwa lama nulis teh sa kuat nawe gitu sa kuat nape orang kuat sakiya sakiya terus tenyahong kek ngelanjutkan aku maha gitu berarti kan planet nape ngawal nakan siratnya disini naskah planeting lobenu berubah di woi sloba pisan jadi eh lebih gampang lebih gampang ngitung naonu sarwa tibata naonu beda gitu soalnya nubedana beda pisan gitunya eh termasuk setting bahwa lama di Garut eh ayu nabatu karas gitu terus eh rapi jali ngarana lain rapi jali gitu Oh ngan ben sakolawe Oh tadi sebut ngarana kesambutnya ngan ben sekolah gitu ngan ben sekolah terus si debrekho naon segala macam teh ayak ngan can 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 ayah ngaran si debrekho naetak kongan ben aki nah ben aki nah temen ayo nama ya terus eh si Guntur jeng drama politik nah bahalagi ewe ewe konflik anak bapak nah etate gesaya ngan urang dulu teka bayang nah ha si etate musuhan jeng bapana gitu jadi teka pikir ke urang teh ayo naon ya konflik dibalik etak gitu nah bisa seperti itu hubungannya urang nanya kok pokoknya si etate musuhan jeng bapana gitu bari nah musuhan anaknya teku naon ya nah ayo urang jadi bisa eh bisa membuat rangkaian lah gitu os ya tete kuduki naon kira-kira bisa bikin seseorang tem marah pisang gitu aja ternyata eh nyakabayang pan menemani seorang anak terus tadi aku terus tiba-tiba dicomot diam-diam gitu pan eh eh kayak gitulah Oh mata kaya tete anjar ayo 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 pas ker nulis ayo ide osipin teh kul anak nu tadi ya karena untuk memunculkan konflik yang segitunya dibutuhkan penyebab nu sakituna oge gitu jadi merin bahalata teka pikirnya nyadar macam udah 17 tahun sih urang teh mbak leleet tete orang nyamanya sok tukang ngahayal nyak nyak tete banget ngelidin video nnen gita wiryawan hee 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 si dede ta soalnya kenal adik saya ya dede arena vokalismo pak si dede ta korban urang oh sok dicari ta kun soas urang tehnya ngabual le pokoknya nama ngabohong le gitunya nyen sa karakter gitu tapi urang teh api-api nate ayo tete baturan urang gitu ngerana teh trudi yo boga boga naon ngerana teh tempat ski dimana teh ayo salju terus si dede ta percaya sih khawatir terus urang teh pernah menyebarkan isu nya kecoa teh penyebab kuspa wah si dede ta ngepikin siun kak kecoa teh gitu efek teh ayo ngepikin siun kak kecoa teh efek teh ayo ngepikin siun kak kecoa teh ngepikin siun kak kecoa teh siata ayo wani kak kecoa teh oh bahulah siun urang siun kene siun urang mah siun mana? biasa bahulah siun ayo ngepikin siun bahulah ayo namun ayo kurang geprek pake sapu atau disapu bahulah mah urang siun umur sabaraha mana jadi wani? anjar anjar lah gus kawin bahulah mah ngepikin siun-siun getek ayo ngepikin siun getek disapu disayrog kawai seikun soalnya tidak terduga kecoa tehnya iya tapi bahulah mun urang tenang urang bisa ningali gerakan berarti mana lagi percaya siata itu bisa ngerasakin ya? iya kan jikana mun urang panik urang yang ngerasakin itu bisa ngerasakin gitu terus nyamat akun urang sebel kecoa teh soalnya tidak tertebak siata teh gitu mun siremnya kan gus nyaho gitu gerak-geriknya bakal kumaha gitu atau ulat bulu kisah gitu kecepatan teh urang lari weh gitunya mun kecoa teh eh kan? si kemod lah siun bisa nah kemod mah siun bisa bisa tapi kan ga naik-naik kursus ya teh ya kan si kemod drummer metal keos lalu tersebut mod di datang vlog ini mod drummer metal siya nah udah bahalanya siun tapi ya ini mah gus ah biasa gitu gus deng-degan si kemod iya 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 nah ngomongkin kecoanya gara-gara si dede iya 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 berarti si dede teh namun dihandapin manapisan iya urang teh lima bersaudara urang nuka opat si dede nuka lima matak si etan no jadi korban iya tapi urang teh pang kompakna jeng simane na teh soalnya jarak umurnya teh pang betit na jadi babeh urang pas ke Medan dina sekadinya yang lain mah di Bandung kene urang jeng si dede dibawa lalu ti kene lalu ti kene lalu ti kene jadi apet pisan si kusi dede mah sohib lah gitu diantaran tigut tupati akrab gitu akrab apa yang namanya kan bahwa pas luti kene ayah genggen kan gitu soalnya manenage deket usiannya teh si kei kenal tuh sih si kene masih email tuh deket abang urang mah paling gede netral seorangannya soalnya gak laki seorangan jadi saya tak kakabengnya sakur ee nu awenang genggen gitu oh genggen ngolot genggen ngorang nah ee gitu lalu si ngaran-ngaran karakter mana teh tiba masih datang hmm urang rada cerewet sih soal ngarannya maksudnya mun mun teh pas pisan pas teh pas diomongin rasanya pas gitu jadi urang menghindari nama-nama mana teh bisa potong gitu misalnya misalnya ee contoh na Hambali misalnya gitu ayah sih urang ayah tokoh ngarana Hambali tapi karena beliau sudah berumur jadi tapi kalo misalnya dia anak muda kan beneran ham asetnya nanya ee bal ee ee gitu misalnya jadi ti panggilannya ngaran ti ngarana sesuai jeng jelmana gitu sesuai dengan karakterna jeng ayah artina jadi urang selalu ngaran ayah nu artina tepas gitu jadi urang mali lah urang tuh selalu nyen ngarana ee sketsa karakter jadi sketsa karakter itu ee jika daftar gitu nya daftar ngaran terus diulang ulang lah kurang dalam jerohatnya gitunya gespaste iya gitu mau si iya misalnya oh lo fin kak pink karakternya kiki pas ee jika bahala ngaran si jemi jemi bahala ntar susan ayah susan kuna halnya asa tepas gitu akhirnya neng anu lain gitu tapi rakai ti bahala ges rakai jadi nepikin ke ayah rasanya nyapas kemeh gitu oding ti bahala ge oding oh tapi dimana sih referensi ngarang ngarang nyata kan lolobana unik maksudnya asa jarang ngarang ngarang gitu teh di kehidupan ayah ngu spontan ayah ngu memang orang pikirkan jika kinari kinari nyata orang te angan soalnya pan si kinari ya bapak nate musisinya jadi orang ngebayangkan nahon sebagai musisi si ata pasti ngan ngarang te nu ayah musik musik na gitu tapi Sunda jadi kinari itu memang peri burung undi bahasa Sunda mitos Sunda teh gitu jadi kinari sebenernya kenari burung kenari oh burung kenari kinari gitu jadi ayah ngu memang orang te angan lengkap ges jeng artina tapi ayah ngu spontan juga oding gitu orang tanyau ngarang nate nawan nate artina nya oding woy gitu asa ngenah woy gitu ngomong nate jadi begitu cerita nadi sambung-sambungkan yang juga ping tanya tadi ah di karang-karang we pas berjalan cerita gitu iya iya gitu arif ping ping hula apa lovinka hula ping hula terus nya rada-rada keajaiban ogya sih tiba-tiba nemu lovinka nya ogya terus ayah logikan apa lovinka nye ping di Sunda jadi tebisa pan ngomong fe jadi ping gitunya lovinka gitu ogya ayah irna ogya gitu jadi ayah nge beruntungan apa ya asa kayak oh nye gus mentubi lah gitu oh nye gus ima memang tidituna dapet kayak ilham gitu nye gus tapi ayah memang nurang tangan gitu bahasa nyion karakter ping itu ngepikiran si ping hula mimiti apa gue paham? ping hula ping jeng si aki itu ngepang mimiti na oh jadi ngepikiran ping jeng aki na iya ping jeng aki na terus urang ngebayangkan seorang aki nge eksentrik anak desa tapi bisa main musik lebih jago di anak kota gitu nah itu ngepikiran pertamanya sebenernya kapikirannya gara-gara urang kagarut bahasa SMP jeng baturan SMP urang lah gitu terus nge anak kotanya ke kampung wah terpukau teh nih ngali sawah nih ngali gunung aja indah kia gitu terus kepikiran weh hayang mengabadikan kan biasanya kotak hayalan teh terus hayang diabadikan dimananya udah cari tanyaan weh akhirnya teh ada si ping di suasana garut gitu tapi akhirnya pas orang nyendeli garutnya gus modern pisan kan gitu jadi orang neng an tempat saya jenu rada-rada masih masih eksotis masih sepi gitu nah terus nemulah sih batu karas eta eta dimana gara-gara 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 gus modern nah batu karas ah ya eta kebetulan oke jadi orang teh bahasa eta dua tahun tilutahun tilutahun yang lalu gitu ya dua tahun yang lalu poho orang teh dapet job ke purwo kerto hmm ee terus ditanya kusipanitian teh badai naik kereta atau pesawat terus kereta teh sabar hajam gitu ah pesawat walaah tapi pesawat mah kayak di Cilacat kayak naik mobil deh nyak tena-naon gak suara naik susi air teh gini ngebaling-baling tehnya wah petualangan kia eh seru cukur ente efek teh pas dilugur suara pilot teh kedengeran efek mendarat di Pangandaran cukur ente nah di Pangandaran cukur ente ternyata eh gangguan cuaca jadi teh bisa mendarat di Cilacat kudu melipir hila ke Pangandaran akhirnya teh ke Pangandaran pas di Pangandaran wah indah kiri si airportnya tehnya wah penuh pohon nyiur gitu-gitulah terus teh di bareng nyawa ya teh deket pisan ke Batu Karas nah gitu Batu Karas tuh dibalik situ cuna cek si mamang-mamang na tehnya wah tuh langsung gak pikir orang teh si Ping oh ini kali ya gitu soalnya ee orang nyawa Batu Karas mah pasti can modern jika Garut ya gitu tapi teh teh deket ke bandara gitu wah ini asik oge jadi Jakarta jadi masuk akal kan ee karena ada hubungan pesawat eh tak gitu jadi di transportasi ke bisa ngaruh kalo nika cerita gitu ya enggak sih akhirnya orang nyian Batu Karas terus di Batu Karas pas di airport itu ayah aki-aki bule terus nanti wah ayah aki-aki bule gitu-nya terus lampau orang hee gitu terus nanti gesrek siap ngomong bahasa Inggris teh asli bule bule pisan gitu efek teh ngomong bahasa Sunda Sunda lancar pisang ke petugas airport gitu wah nahon iya cek teh wah aneh ngobrol ternyata mana-nya teh pilot instruktur pilot orang Cirebon tapi mana-nya teh belasteran Inggris kan wujud teh bule pisan bule pisan tapi Sunda tapi Sunda nah itu teh aki yuda alexander orang teh langsung set gitu jadi tapi perjalanannya sap eta eh tiba-tiba nahonnya jadi terpantik gitu ide jang si pink teh gitu setingnya jang si aki yuda eta bahasa di planet pink mah aki namanya can jelas can jelas pokoknya mah aki jang si pink jang musisi gitu tapi ayah na oh nyak rocker gitu nya jadi ayah logikana gitu kan ya kabayang tuh sih mana nyala ya model-model gitu sekolot keboi-kollot keboi-kollot di bandung mad blues terus teh indo-indo tapi ngomongnya Sunda gitu oh gara-gara sis pelot etaa gara-gara pelot etaa eh teh tahun sabaraha eh teh teh telu tahun telu tahun yang lalu memang niat rekenyen si planet pink teh ngas ngas jadi orang teh orang kudu nulis ulang si planet pink teh kudu dibangkitkan gitu nya tapi si teh teh ku aroma karsa gitu nah terus tahun salah pantilu orang memang pernah Kak Batu Karas jadi orangnya boga bayangan Batu Karasnya juga kumaha gitu penipas deh tahunnya salah pantilu orang yang si planet ping terus tahun salah pantilu orang Kak Batu Karas bahwa itu jeng Candil mana jengsi Candil jengsi Candil jengsi Vicky Vicky Satari pokoknya itu geng orang ini Kak Batu Karas terus masih masih offroadnya jalanannya di Pangandaran gitu itu Aina memang gus mulus sih aksesnya gus halus lah jadi kebenaran pas gesnya treknya si planet ping ditulis deh kebenaran kapangandaran kapangandaran ngalih si Aki Aki Bule Eta jeng orang pernah Kak Batu Karas jadi gus mun-mun Aina ditinggali mah asa kebetulannya non asa-asa direncanakan gitu tapi banyak nu spontan memang oge gitu berarti si Oding terus keluarganya nengaliti Batu Karas oge jadi urang teh balik dari Kak Batu Karasnya pas rek nulis si planet ping orang memang nyen nyen khusus lah gitu perjalanan kadik-kadiknya urang nyusi Kinan bahasa tete Kinan anak saya nah terus Kak Batu Karas disana di dinyatuh itu orang panggil si Mulki Mulki serius Mulki jengsi Dendy Darman Dendy Darman terus ya sama urangnya di Batu Karasnya ke sepenguasa jadi urang teh wah dapet banyak informasi pas kadinya tersepisan jeng bedanya meneh kadinya langsung ayah guide gitu wah macem-macem lah ti kulinerna ayah ngaran nate nasi liwet batman kek keluar dirapi jali dua ya jadi nasi liwet batman ti daging kelelawar eteteh batman nate kan ngarana batman seteh ayah ngaran hahaha sabar ahli lah mana di Batu Karas bahasa risetnya ngantilu poe sih soalnya kan si terbatas penerbangan Susi RT jadi urang pas Susi Erna ayah penerbangan datang jen penerbangan pulang jadi sebatas etawetilu poe orang panggih si mogi jengsi Dendy kebenaran 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 endah pisannya didinya aduh orang bener-bener wah pantai Jawa Baratnya ternyata memang luar biasa sih gitu ayah batu hiu urang teh kadinya terus Madasari nge alus pisana gitu terus laut lepasnya tapi memang tidak bisa semuanya berenang ngamun dipandang teh wah luar biasa nyamata setting keluarganya si Odin nge Bogabar si Yudana Bogahotel eh tateh memang didinya memang ayah nge keluarga Bogahotel Bogabar jenis peselancar kan Batu Karas teh memang salah satu pantai Nuh Ombak Natas sangat bersahabat lah gitu jenis peselancar jadi memang si Odin nge masuk akal ketika dia jadi atlet nasional selancar karena memang banyak lulusan Batu Karas teh gitu hari referensi musik-musik etat dimana maksudnya kan si Yudana maksudnya main kena spesifik nya klasik rock lah art nah jadi urang ngebayang kena pertama ti Usiana nya Usiana tuh tujuh puluhan tujuh puluhan tujuh puluhan tuh berarti ya jaman-jamannya ketika art rocker Jaya Jayana terus emang kan urang kan lumayan ianya gaul pas di komunitas Bandung juga di DKSB gitu jadi nih ngali oge model-model nukitu teh gitu ayah memang gitu pabe-pabe ngumpul terus nge blues nge jam yang dimana gitu di bar mana gitu nah itu jadi inspirasi nah terus eh mun siping orang ngebayang kenanya karena si etat anak muda ngan terpapar ku musik-musik kolot ya jadi gitu selain rante kompleksnya ngadeng kena teh ya TCD nampikan kapi ringan hitam si etat ngadeng kena gitu terus eh t-letiknya hiburannya etat ungkul gitu mataknya seetak perfect pitch terus jagoan pisah nah secara insting tapi seetak tenyak lo teori gitu nah itu yang membuat si pinta jadi bogak kelemahan kita nah etak kelemahan nanu diuli ke orang gitu ayah itu sih si si di si pinta sebenarnya orang teh hang juga gitu ayah ayah jadi urang teh selalu ngerasanya urang teh tidak jagoan ya urang teh tuh jagoan main musik gitu untungna urang bisa nyian lagu jadi jika teh seolah-olah gitu seolah-olah teh wah wah deh nyian lagu padahal pun main teh urang teh biasa pisang gitu terutama karena urang seimah jeng si emailnya ajak urang seata teh pianis jago pisang jadi urang teh juga selalu ya minder gitu aduh urang teh selalu merasa tidak jagoan karna urang nyawo nge jagoan teh kumaha ee ee gitu jadi urangnya si dede teh sok minder pahala teh tuh bisa tapi si dede lebih berkembang sih main instrumennya tiba-tiba urangnya seata main flut main sagala gitu tapi urang memang seneng nyian lagu tiba-tiba teh gitu di lirik nah urang resep gitu jadi memang nyetama hobi tiba-tiba urang salur ken weh kadi ya teh jadi urang nyian lagu kimari terus ke si ping nyian lagu ceritanya urang nyian lagu nak jadi memang lagu-lagu di dalam si rapi jali tebisa kosong gitu tebisa hayalan jadi memang urang kudu nyian nyian lagu nak teh jadi mau dibaca teh kak bayang di nulirik nate oh bisa dinyanyikan bisa dinyanyikan dan kayak ayah kaluar gitu mudah-mudahan tahun ini sih ada rencana seperti itu tapi bisa juga higi-higi single-single ini masih didiskusikan sih gitu tapi pasti keluar sih tapi ayah itu maksudnya kesamaan namanya jeng si ping naon tah nu? hmmm naonnya urang lebih kalo ping mah introvert pisan saya tau mah memang tebisa ngomong gitu tebisa kabahitnya dipendem gitu nya tapi no meren sarwa si sisi seninya ya mencipta lagu gitu terus ayah sama sana urang teh wah iya pisan ka musik lah gitu yang setiap saat dengerin musik bikin naon ngerana teh dulu teh mixtape mixtape tehnya wah dan urang teh merasa sangat ahlis ya yang gue teh bisa tau wah ini teh berapa detik biar enak nih jeda antara lagunya ayah senina gitu urang teh terus sering pisang lah urang teh teh hobi hobi berat pokoknya nyanyiin mixtape tehnya nah jadi ayah gitu terus nge-band nah sih urang resep pisan dulu teh nge-band gitu ya kan karir urang sayangnya bukan nge-band jadi urang mah dulu teh Rida Citadeli ya urang teh resep vokal grup teh resep pisan kan band teh juga nah cita-cita yang tak tercapai sih jika nanya bahwa teh rek nge-band tapi teh ke jadian wajah gitu tapi kan ke ayahnya nyaman ya tapi kan ke ayahnya bener maka teh teh dituangkan kanu cari teh urang teh henggigat ke nge-band sementara referensi urang, referensi musik urang banyak band gitu nyaman tak nak youtube ya kita ketemu nih sama soalnya waktu konser youtube bareng kita nonton nah itu teh referensi musik urang kan urang teh bisa nge-band gitu ternyaho lagi kumaha caranya gitu bahasa akhirnya boga RSD jadi minder teh, lebih teh minder ke lanjut nah ini musik ada sih, jadi urang nyaho bawa urang dua bidang yang berbeda ya gitu manena mah kan lebih ke player ya, pianist gitu kalo urang mah jadinya recording artist gitu, memang beda tapi tetep, mun acara keluarga mingkem urang gus manena numain gitu, urang mah nyanyi-nyanyi weh tapi, gus nyaho lah gitu si Kamel dan numain mah nggus lah urang mbung menyentuh piano gitu tapi kan secara industri kan lebih ke tingga lima nih pada akhirnya sebenernah, tapi ya buat ayah namu kumahnya urangnya gus berjaraknya sama dunia itu jadi asabiasawai gitu ya oke lah, gua tuh pernah rekaman, pernah nyanyi gitu sampe sekarang juga masih hobi keneh nyanyi teh, resep gitu ngan tidak menjadi satu obsesi atau cita-cita yang rasa penasaran entah oge sih, jika geselesai gitu lah oh fase bermusik teh? sebagai hobi masih, tapi urang, apa ya menengan eksis gitu, ngesentuh jadi urang mau ges biasawe gitu urang ngen lagu, batur ngenyanyi, ngepe kwe bahal sama ayah keneh aduh, urang ngen lagu, kurun sama urang ngenyanyi teh oh, naluri tampilnya gus ewe gitu gus ewe, gus ewe gara-gara naon, lumit na? pertama emang sebenernya jika urang gus punya kecenderungan itu teh tiba-tiba lah urang teh lawih resep rekaman tibatan show emang naon ya, asa capek gitu make up na, terus teh naon kostum na, terus teh yang ayo pak, gitu kan ya ngajak joget naon, terus teh kemana gak asa capek gitu tapi ada kan orang mah yang dapet energinya dan justru dapet energi dari, dari kaya gitu gitu urang mentek tapi munt rekaman, ah, makna makna pokoknya muntah urang di studio, urang muntah just happy gitu pokoknya bisa semalam suntuk urang di studio, urang begi gitu tapi muntah di panggung biasa-biasa we berarti muntah jiwa di belakang layarnya lebih gede? he-he, sebenern teh gitu mataknya sebenernya pas di RSD urang terselamatkan karang nyanyi tiluan jadi bebanan teh juga dibagi pilu gitu urang teh tersorangan mataknya urang pas solo urang mataran manggung jarang bisa manggung gitu beneran itu mah bisa dihitung jari urang manggung gitu loh sering pas RSD manggung teh pas solo gara-gara promo dan kudu karena promo, terus memang ayano tiba-tiba ya tawaran ya tawaran lagi jarang-jarang gitu terus, ya ya udahlah gitu resep, kan harga pas berangkat ya gini-nya yang gus lah gitu muntah ayano gus teh hayang maksudnya muntah ayano samilyar nyanyi nyoyong samilyar jadi urang tuh tidak langsung anti enggak juga gitu tapi urang teh tengudar gitu ya matak, si Tama kan masih manggung kan masih main film, masih di depan layar masih, masih, masih urang tuh beki sih sebenernya nulis teh pertama awet gitu tanya lainnya mana ngepikin ka umur sabar hagenya jika gunawan muhammad lah misalnya ga 70 tahun sekian kayaknya udah hampir 80 tahun kayaknya ya eee mas gun kayaknya udah 80 deng beda dikit sama bokap urang terus eee masih produktif gitu sementara muntah nyanyi ya tau sendiri pasti ada, pasti ada abisnya ya gitu terus urang biasa waedih mah bisa pake piyama nyomun gawe nyanyi mah kudu dandan kudu naon gitu urang pake piyama, pake kaos gitu waktu urang nentukin sorangan lila lila jadi ges menikmati jadi memang justru jadi capek muntah kudu kudu sagar rupa tampil sekali-sekali mah oke lah sekali-sekali mah masih resep lah tapi tidak mau menjadikan itu tuh sebagai sebuah rutinitas atau karir nu kontinu terus menerus gitu nyaman sebagai penyanyi kan kudu penampilan selalu dijaga penguangan tapi bahulah bahagia tuh di rsd eee bahagia tapi memang ada sempat masa kritisnya itu eee alasan urang kan ke luar di rsd panjang tahun 2000 tilu urang teh keluar di rsd memang ayah masana dimana urang merasa tidak lagi naon ya idealisme urang tidak tertampung gitu memang mun ti urang tiluan eee kan kita teh backgroundnya beda-bedanya kalo rida memang udah biasa nyanyi jengben udah biasa nyanyi lagu batur gitu desbiasa gitu eee sita juga lebih netral orangnya gitu mun urang memang sangat idealis jadi bagi urang teh siksaan urang nyanyi lagu nung urang teresep ooo tena naon lagu batur tapi nung urang teresep gitu mun urang teresep lagu na aduh ya teteh kasih sapisan nah sementara pas rsd tapi kita kan secara eee group tidak terlalu produktif ya jadi selama delapan tahun gitu berkarir ngang keluar tilu album plus hiji the best gitu otomatis mun maneh teboga lo bah hits eee mun batur nanggap maneh paling lagu maneh nu hits na tilu misalnya gitu tapi seeta hayang mana nyanyi dalapan lagu misalnya nah lima lagu na ta lima lagu batur tapi lagu batur pan berarti lagu-lagu nu nung naon ya nung batur buki buki gitu misalnya bahasa eta lambada misalnya atau makarena gitu wah urang teradakasiksa gitu jadi bisa kan kabahnya pas jadi rsd nyanyi lagu makarena ada masanya gitu iya pake joget-joget makarena pake joget oge pake joget oge gitu soalnya kadang-kadang tuntutan 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 ti kliennya gitu nah jadi kadang-kadang tuntutan pas rek panggung pas rek naik panggung tuntutan gus gitu ya nah tuntutan ayah masana gitu terus urang ngepikin ke hiji titik ngerasa wah urang gus kudu-kudu off her lah ya gitu muntuh kayak orang udah capek aja gitu lah gitu jadi akhirnya gua ngomong aja ke Rida Masita kayaknya gua mau keluar dulu gitu kita memang tidak pernah menyatakan bubarnya tapi emang apa namanya tidak bikin album lagi sejak saat itu kan Ayana jadi justru karena waktu ya tiba-tiba orang tuh jadi respect ke RSD bukan lagi nah naon namanya nanggep RSD ayana kalo cuma disuruh nyanyi makarena kan jangan naon gitu pasti ayana mah nanggep RSD karena lagu RSD jadi justru sekarang gua tuh yang menikmati pisan manggung sama RSD karena kita semua full nyanyikan lagu RSD udah batur kayaknya nanggep RSD nyanyi lagu RSD justru orang daring nyanyi lagu Batur gitu ayana mahnya gitu karena oh orang tuh rindu ke musik 90s naon gitu jadi ayana tuh orang grup reuni eh gitu maen ayo reuni naon reuni naon gitu ini nya grup-grup kolot-kolot ya sama SMA pas iya nyanya jeng pan ayana nu angkatan orang-orang jadi bos pas ayana jadi semanehna nu nyelenggarkan acara gitu kan nyelenggarkan keputusan undang iya gitu jadi orang ayana resep justru tapi jarang-jarang memang lah setahun paling sekali dua kali kita nyanyi jeng RSD lumayan jeng iya jeng sosonoan sosonoan dah resep pisan sebenernya te the best lah jeng sirida sita te orang tuh sebenernya lebih nyanyan ngagosina jeng marah nena nyaman panggi wah ngobrol segala rupa gitu tapi emang bahannya terbisa nawar maksudnya mana yang sebagai persona terbisa 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 ee memang ayah cuman kan kebutuhannya beda-beda misalnya aduh tapi orang kerebutuh pisan gitu ya pan ee manegi eto lah mengrup pasti ayah kompromi gitu dan kadang-kadang tipe manajemen oge misalnya manajemennya ges keburu ee ngomong iya jadi tebisa dei mundur gitu yang ges kepaksa hayo gitu tapi proses kreatifnya bahwala kumah di RSD nah memang RSD itu ee kita gak bikin lagu sendiri jadi kita memang tipe grup yang ee nunggu lagu lah ya nunggu lagu batur gitu kadang-kadang orang nyen lagu Rida juga pernah nulis lagu kita bertiga juga pernah nulis lagu tapi itu tes ee minoritas lah dibandingin sama lagu batur ee tapi sebagai musisi namanya lebih nyaman mentiduan mensorangan tepe nyaman nyanyi suara gitu tepati tapi bisa bisa tetap bisa menikmati ngaji gana terbisa sering-sering gitu lah ya hee hee diantara lagu-lagu mana yang di nyanyikan kubatur mana yang paling orang ngerasai pang pang ngananai hmmm orang berkipisan kak versi tapi iya lain rekaman resminya Tulus pernah nyanyikan lagu orang Malaikat juga tahu di konser Erwin Gutawa konser salut gitu cek orang eta versi alus pisan yang nunggu orang wow gitu ee nepikin kak ee naon ya tersepona sorangan gitu wow si Tulus ya alus pisan jeng perahu kertas naga alus pisan eta dua eta cek orang mun-mun jadi rekaman tersendiri orang bisa seratus persen bangga lah gitu bahwa wah ini ee tidak merasa bahwa versi gua jadi lebih bagus gitu hmm ini versi yang bener-bener bisa bersaing gitu oh si si Tulus cara nyanyi kena jika nanya ee jemung didukung aransemen oge nya aransemen Erwin Gutawa nya kabayang lah ya gitu tapi ya Tulus tuh ee pas we gitu si vokalnya jeng lagunya temen di pas pisan gitu tuh sok kajakan gak Tulus kita kira-kira sama ee sih mbak Tulten nonton kan jadi nonton buat ngedengerin lagunya ta ngadeng ikan youtube gitu jadi ada yang muter juga juga orang ngetel spotify gitu tapi itu ngetel youtube hee hee berarti mun dari ngeti sekian loba karyaman ya makanya ta lebih bangga sebagai naon hmm penulis pencipta lagu sih nya juga nanya walaupun kadang-kadang munurang ada yang ngeken suara urang gitunya eh halus oge gini hehehe nah hanya orang ta tidak sering-sering menyanyi gitu tapi ee cuma mun nyanyi terus terang orang ga merasa bahwa ah banyak kok yang lebih bagus gitu atau mungkin bisa menyanyikan lagu ini malah lebih bagus daripada orang munyian laguna gitu nya jadi orang lebih 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 naon ya ngaranatanya let go gitu naon pasrah gitu lebih ngebebaskan lah gitu munka lagu mah gitu tapi mun ini yang nulis jeng nyipta lagu sih urang ngepang yena mencipta sebenernya berarti men dibandingkan antara musisi jeng penulis buku mana ngarasa lebih halus di mana terus terang mun nulis lagu orang ta tib can menemukan ee kunci produktivitas seperti urang gas ayena menemukan di nulis gitu ee jika urang nyabasa etakpan urang di jengken konser tanya kwerin getawa konser salut kita kan tibu penulis penulis lagu perempuan urang dewik jeng ee meli guslow ti tibuan iye urang ta perusaha etikna lagu nate gitu meli ta seratus dua lima siala guna siala tu sialawe siala siala pisan gitu jadi urang ta tidak produktif pisan sebagai pencipta lagu gitu tapi kalo sebagai ee penulisnya urang menemukan kunci cara produktif jadi gus konsisten gitu gus nyango sementara urang digana di menulis lagu urang can ngulik sa jero etak nabikin kak kak panggi gitu meren beda seperti misalnya yofi gitu urang ngerasa yofi ta gus menemukan pasti gus menemukan gitu mataknas ya ta bisa konsisten atau meli di agungin sudah menemukan urang ta di dalam menulis lagu urang ngerasa acan gitu ko naon mo pedah uang pasien ga atau ko ma juga nama urang ta kak sedot pisang kan nulis buku karena nulis buku itu ta makan waktu nyalahnya jadi misalnya urang nulis komitmen urang nulis rapi jali hiji nebikan katilu gitu itu urang kudunya nyiapkan waktu ta satu tahun satu tahun setengah gitu itu ta ngges weh urang ta bisa mikir nulain lain gitu jadi mun batur wih minta lagunya wah cok urang ta ngges mun urang ker nulisnya wah ta ing wala wala minta irhaja dina tenyaho gitu karena pikiran urang ker kadya gitu nah berbeda dengan si rapi jali ayna karena tuntutan cerita urang kudunyaan lagu kakali bisa sih ya urang saminggu pilu lagu eh ta ajaib bisa didinya urang mikir mikir dari jangan-jangan urang ta sebenernya bisa ya gitu maksudnya dipaksa dipaksa dipacutnya bisa tapi ya memang can can kapanggi juga nanya dan karena masih bercabang ayna kan bari nulis nakeneh jadi ya enggak sayena luwi fokus kan nulis nak gitu itu ira ga manggih cara produktif yang nulis buku ta jigana mulai ti buku ka dua ti akar ti akar nempikan kapetir itu ta urang selalu rutin hiji setengah tahun maksimum urang ayak buku anyar gitu jadi memang selalu berpikir na ta abis selesai ini urang reknawan jadi kayak udah otomatis nah tapi produktivitas secara mikro ya tadi kan makronanya makro kan lebih mikir abis ini judul apa abis ini judul apa kalo mikro itu lebih ke urang sapopoena kumaha gitu produktivitas urang rutinitas urang seperti kumaha iya terus terang pas pandemi kamari sih urang ngerasa berkah pandemi yang urangnya gitu adalah si produktivitas itu gitu jadi ayahnya urang ngerasa gus menemukan cara efisien terbukti berhasil gitu dan iya lebih alus di teknik-teknik urang di bahela bahela anak itulah gitu ayahnya te lebih ti lu jam misalnya orang gawe orang bisa memproduksi lebih loba di batan bahela gitu kumaha jadi ayah ngeranate brain training pelatih otak kita kan sebenernya gampang dilatih ya jadi misalnya manek udah mengkondisikan diri saat can manek nulis atau naon lah manek melakukan rutinitas naon gitunya ayah semacam rangkaian rutin yang manek laksanakan gitu misalnya orang pagi-pagi jalan orang lempang lima menit sepuluh menit lima belas menit olahraga pagi-pagi abis itu orang mandi abis itu orang sarapan abis itu orang ngadengnya ke lagu tertentu playlist misalnya ya playlist na terus orang pake parfum tertentu jadi ini tuh sebenernya jika hubungannya yang nulis tapi manek melakukan ini berkali-kali ketika manek nulis ayahnya kayak udah set kayak aba-aba siaga ayo keluar gitu memang tidak semuanya kalau nulis itu pasti ada hari-hari dimana manek rada naonnya ayah grafik naoge gitu tuh mengalir kabeh gitu tapi itu wajar jadi memang kalau nulis itu kan kita mikirnya jangka panjangnya bukan kesuksesan hari ini aja gitu tapi mikirnya setahun atau genep bulan gitu nah jadi tapi kalau manek bogaru tintas iya ketika manek ngerasa anjir onhoream atau aduh oh ide balik aja ke rutinitas ini gitu ntar si mesin nanti panas dui gitu oh ritual ritual jadi ayah ritual jadi ayah ritual dan panca indrawi gitu jadi ti wawangian ti fisik ti mental kabeh manek iya ke misalnya manek manek ngopi misalnya gitu manek udah janji jadi atau mengatur diri tidak akan minum kopi sampai laptop manek kabuka nah jadi mau nge-laptop kabuka begitu manenjen minum kopi nah etatnya otak mana etatnya gitu jadi kudu di namanya di dikulik-kulik gitu gitu etatnya gara-gara pandemi gara-gara pandemi orang jadi ngulik etat gitu dan ayah ayah beberapa kursus dan tips-tips orang kumpulkan gitu terus pas orang praktekin seorangan eh nyanya bisa nyanya gitu jadi ibarat masin mah dihanutkan gila dihanutkan dengan ritual kamu familiar gitu jadi memang karena kan kita teh makhluk habit sebenarnya rutin gitu jadi kalo mana bisa memanfaatkan etat ke diri mana gitu etatnya bisa memacu otak untuk ikut selalu dia teh kayak berada di posisi siaga gitu ketika oh ritual itu dimulai kayak cue gitu oh ini teh cue untuk nulis gitu bahasa rapi jali etat kumaha sepoa etatnya sabar hajam didedikasi kenjang nulis orang boga target kata jadi perhari orang kudu bahasa etat sekitar 700 700 kata perhari gitu dan ayah saatnya pas orang ke ges harotnya ges ges panas gitu misalnya ges 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 Istirahat, istirahat? Istirahat, udah Pokoknya target selesai beres gitu Tapi ada saatnya misalnya ada acara gitu Hari ini gak bisa Kan ada target mingguan Misalnya jadi target mingguannya 4200 Ya berarti meren lusa Mane kudu ekstra tah Jadi kudu di 800, 900, 1000 gitu Tapi setiap minggu setorana sarwa gitu Tiba hulang gitu? Bahulang teh Jadi bahulang teh Jadi bahulang orang Nauan ya Patokan halaman misalnya Halaman itu teh Tidak akurat Jadi lebih Lebih akurat Mane ti Kata Terus Selalu ayat deadline Bahulang orang nulis Mbung ayat deadline gitu Karena gak rasa Aduh Sebagai seniman ulah di baksa baksa Tapi justru cekurang teh deadline Dan rutinitas Ata teh Kayak Saling ngesih gitu Jadi Mane sebagai seniman Kebebasan kreativitas Mane dilepaskan sepenuhnya Maka energi etak gitu Berantakan cekurang teh Jadi kudu Kudu ayah Nung mengimbangi Nah imbangannya itu Dari rutinitas Dari Cara yang Rada mekanisis Kedengerannya Tapi pas digabung Etaknya justru Lebih sustainable gitu Ya jadi ayah pagernanya Ayah pagernanya Bener Mane nulis misalnya Sabab Beres Dibaca deh Di awal Lanjut Nah itu Salah satu Salah satu Kesalahan yang sering dilakukan Penulis pemulanya Urangnya bahas lah gitu Kurang dibaca deh Di awal teh gitu Pertama buang-buang waktu Kedua Mane jadi Hoyong nge-revisi gitu Sementara Revisi Etak teh kudu ayah Di fase berbeda deh Karena fase editing Atau penyuntingan gitu Tong digabung etak teh Yang fase nulis Karena nulis teh sebenernah fase Mane teh menemukan si cerita Ceritanya teh can panggi kan Yaitanya Masih mencari bentuk Cari dulu bentuknya Baru perbaikin Jadi tong digabung Karena yait teh berlawanan Ibarat hiji ngerem Ibarat hiji deh Ngagas gitu Jadi mon digabung kan Jika mobil ndut-ndutan gitu Ya kudu Ngagas weh lelak gitu Ambil kepona selesai weh Yang nyaho etak teh pasti Tidak sempurna Mke Mung ges beres Mung gesalse Mane balik deh Ti mimiti Baca deh Revisi deh Gitu Dimana Momen kudu balik deh Nata pas Misana kan Pas ges tamat Oh pas ges buku udah jadi Cerita tamat Atau Memang kadang-kadang Ayah saatnya dimana Maneh mentok Dan mentok etak Karena ayah kesalahan Biasanya kesalahan struktur Nah itu memang kudu Maneh break lelak Baca deh di awal Nah kan salahnya dimana Gitu Nah itu ayah Tapi etak Maneh bisa ngerasa Iya mah Lain Lain karena penasaran Hanya menyempurnakan Tapi karena Iya nah hanya Bisa maju nih Cerita nah gitu Ayah something lah gitu Ada sesuatu yang gak beres nih Nah itu bisa kita runut lagi gitu Bahaya lah pas buku-buku Kamari Gitu Ges Non apa Maneh masih Kesalahan pemula teh Tih buku jira-jira Tih Bahaya lah pas sebelum Supernova Matang ngacang Pesalsai-salsainya Baca deh Baca deh Timimiti teh Banyak waktu Jeng capek Pan gitu Jadi begitu Supernova Kaditu mah beres keun Tinggal keun Tinggal keun Percaya atau tidak Nyalahnya Supernova teh Noval pertama orang Nuh tamat Jadi lain Lain Supernova Noval pertama orang Nuh terbit Bener itu adalah Noval pertama orang Nuh terbit Tapi ya tadi Noval pertama orang Nuh tamat Jadi saat Sa acanamah Sa acanamah Tetamat kabeh Nyaprahu kertas lah Nyaprahu kertas lah Nyaprahu Planet Pink Tetamat kabeh gitu Damaneh loba pertimbangan Loba pertimbangan Selain jeng tenyawa Sebenernya ya kaya ngatur Uram selalu mengibaratkan Nulis novel itu Juga maraton Mana kudu ngatur nafas Pan gitu Mana itu bisa Wah beakan stamina Diharep Terus Beakweng ke Kadituna Tenepi gitu Nah tapi mun Maraton kan kudu gitu Beda jeng Cerpen Cerpen mah juga sprint Bener mana itu kudu Set Beak langsung sekaligus Gitu Tapi kan memang pendek Jaraknya Tapi mun Novel memang kudu atur Nafas teh Gitu Staminatnya jangan di beak Beak-beak manten gitu Jadi Mun mana Ngebeakan waktu Jangan macah Jangan revisi Wah Terbeak-beak Teranggus-anggus Dari editor Menurut Menurut Peran Menurut Editor itu kudu ngecek ulang Bener teh Bener teh Ditulis kurang teh Pas teh Jangan-jangan Ada yang gak pas Misalnya orang salah kabupaten Kadangnya Suka gitu tuh Lokasi salah kecamatan Atau salah penulisan Nah mereka juga cari tahu gitu teh Oh Berarti Salih lah ya Lebih lo bak Diskusin aja Editor Gitu Editor Tapi memang Orang penulis Cukup Orang cukup rajin Artinya Menaskah Geska editor Orang ges Melakukan Swasuting Jadi nyunting sorangan Bila Bisa dibilang Naskah orang Muka editor Ges rapih lah Minimal EYD na Mulai taipo Mulai Jadi ges ges bersih Tinggal manena Ngarapikan struktur Tapi tetep ayahnya EYD nu Misalnya orang canyaho Oh ternyata gitu nulis nak Pasti ayah koreksi Gitu Tapi ges 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 ngenah lah gitu dibaca teh tebala gitu Kan orang macet Cena si Rapih Jali teh cerita nu paling rumit Hmm Padahal mah iya mah Cerita simpel Lain Lain hayalan-hayalan Bener 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 Karena tokohna lo bapisan sih Bayangin Rapih Jali teh kan genep Genep jelma Nya Genep jelma Setiap orang teh Bawa konflikna masing-masing Ayah keluargana sorangan Ayah batura-batura Baturana sorangan gitu Jadi Loba pisan nu dicaritakan Menurang itu Itu kayak genep puluh Itu Bikinkan Figuran-figuran ya Gitu Tata lo bapisan Orang pas maca ngebayang tuh Dia mau di juri film Alier pisan Penulis kan Ayah Ya karakter Karakter pemeran utama Naway kan Si tokoh benda Ges Loba Ges loba Bawa konflik masing-masing Bawa konflik masing-masing Bener-bener Orang mikir Iliur menurang diangkat Orang pada orang pos ya Menulis itu nya Kala-kala Ya saya ngerana Ya saya ngerana Aku udah mundur deh Ya saya ngeran bapanya Terus hanya Gitu O nya Terus Ura tuh timimiti Ngadeng kata etak Cik Ura kata etak bodor pisan Tapi orang gak bayang Iya mah Kata orang Jelma kolot Ngomong breho Jadi Aya bodor Jencunihina Gitu nya Gila gitu Asal Ya ibreho Jika bodoran bapak-bapak Sunda lah Jadi Ura mah ges terpenting Arti nanawan gitu Tika denge nanawan aja Ges bodor Si breho Gitu Si Kelas SMP Gakdenge breho Bari orang Tengok arti nanan Pokoknya ngejigana Yang Ya iya lah Gitu nya Ngolok-ngolok batur gitu Biasa bodor-bodor Burmak na Tengok Dekikin kain orang Gitu ngeknyah Arti nanan breho Nyatubut ni Tengok Hari tokoh-tokoh jika maksudnya kan ayah si Guntur atau no Ayah Nih Ali Jelma, kan dari tadi si pilot Ayah, ayah sih, tapi pertama jang, iya nya, naon ya Jangra resepan orang sorangan we, gitu Maksudnya tidak berarti karakter nasarwa atau sifat nasarwa misalnya Tapi cukup ngebantu, jika orang bisa ngehayalkan atau ngebayangkan Oh iya, jika ngirip sahak gitu, banget naon akitunya Ayah, kan misalnya gue ayah jelma nyata tapi orang nginjem ngarana ungu Misalnya lodeh, bahwa memang ayah baturan orang si Vicky boga band Si vokalis bandnya ngarana lodeh, gitu Terus itu seorang yang julukan kadiri sorangan slort, disayur lodeh Jadi orang tuh buat buat gue waktu tuh anjir, bodor pisang gitu, unik gitunya Vokalis ngarana lodeh, slort, sayur lodeh, jadi keskarakamu ya gitu Figurna gitu? Figurna, orang ngebayangkena pas kan pengamen CTT-nya gitu Jadi lebih jalanan lah gitu, slort yang dulu mah tinggi, memang gondrong tapi tejiga, tejiga Lodeh di Nopel Lodeh di sini gitu, jadi selalu ayah pengembangan sih gitu Jadi beneran ayah jelma ngarana lodeh Lodeh, hee Tapi ya itulah justru, Cukurna tuh inspirasinya datang di kehidupan sehari-hari Emang bisa bikin cerita kayak, apa ya, lebih hirup gitu Jika orang tuh asal mungkin ayah jelma ngarana kiri, tapi bodor Tapi ayah, padahal lodeh beneran ada Ngarana aslinya sahak si lodeh Ternyaho, orang kan nanya deh, kasih Vicky-vick, senggarana aslinya sahak pokok sih, tege Pona lodeh gitu Duh kalau lodeh menontonnya siapa tau, bisa kontak-kontakan lagi, tinggalkan komen di bawah sini Jadi SMP, sabar apa? Pas ges lulus SMA justru Ges lulus SMA, terus Vicky mah bahagalah se-SMA aja ngurang Orang marah si lodeh, ternyata Bandung sih Ternyata Ternyata Jadi sebenernya band rencangan orang gitu Lain band orang Orangnya ho gitu Ayah lodeh Tahan, wawah kasih lodeh Tahan ngarana aslinya Tahan Ya, berarti ayah kemungkinan si Ata kecaya nyawa bahwa ngarana jadi Ngarana, iya, 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 iya Bener sih, kemungkinan belum Tapi lo banyak manetnya di novel novel manet cari nengali jelma beneran Aya, jika misalnya pas perahu kertas Eko, ya, Eko punya mobil Fiat Namanya Fuad Eta te bener nge, baturan orang si Eko Ngarana mobil Fiatnya diaranan Fuad Kan bodornya Fiat Fiat jadi Fuad gitu Ternyata ambil gitu Terus ayah si Ojos Ojos te tiba turun kuliah orang Comot gitu Jadi banyak sih temen-temen yang gimok Ambil Gimana hati-hati cina jenis penulis te Karena tiba-tiba mana bisa masuk ke buku Kan iya si Rapi Jali te remaja Tapi mana terus ibu-ibu Gimana caranya menyelami dari Eta Eta sebenernya orang Keraguan terbesar orang Basarek nulis Rapi Jali te Eta gitu Orang bisa kenetanya gitu Jauh bisa Mun salah pantilu Orang memang masih di umur-umur sakitunya gitu Jadi jika orang nyeritakan dunia orang Tapi ternyata pas gas orang tulis Justru usia orang Aya Nata Menurutnya jadi keuntungan Karena orang jadi lebih jeli Melihat emosi gitu Merenu bahagalah orang terkaharti Mata karena orangnya tetap bisa nyin cerita Nanya banget Nata tengaharti logika emosi Nata kumah sih Batur bisa semarah Etatnya gara-gara naon gitu Namun Aya Nata Si emosi semua manusia yang di dalam si Rapi Jali Kayak gua masih bisa lebih konek gitu Dan Rapi Jali No Aya Nama Pan Memang melibatkan dunia orang tua Dunia kakeknya gitu ya Jadi Orang teka bayang justru Mun bahila orang 17 tahun Nyin cerita juga kir Jikana memang mual kejadian gitu Nah kalo untuk Pinknya sendiri Nya orang nempo anak orang sih gitu Karena anak orang enak seumuran si Pink Jadi orang nanya ke mana enak Nan Masih ngomong gini engga Atau Kalo punya perasaan kayak gini Kamu ngomong ke temen kamu gimana Gitu Jadi orang ayah referensi Ayah naik Gitu Nyak mata Nyak kebenaran sih Ikinan Iya kan Dua bahasa Anjir 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 Tiga orang lagi sebagai penuh jalan-jalan gitu Tiba Tukaras bikin ke Jakarta Jadi Wah merasakan kontras Eta Semakin dramatis cerita Gitu Nah Nah orang milih politik Karena politik ini kan Segala sesuatu sebenernya urusannya dengan publik kan gitu Ketika mana korupsi Eta terkejahatan publik gitu Ketika mana boga skandal Eta jadi skandal nasional gitu Gua membayangkan Mun kejadian Eta Pertaruhan di dalam cerita Menjadi semakin besar gitu Dan semakin besar pertaruhan semakin menarik gitu Buat pembaca Semakin dramatis Makanya orang milih politik Karena mun Misalnya ayah naon Dengan si bapak nasi ping gitu Yang menjadi skandal itu skandal nasional Bayangkan Eta pasti kan Berhapisan kasih pingna gitu Jadi bukan Ece-ece lah gitu Perkarana teh Nyatibatan karakter bapak-bapak Pengusaha biasa gitu Ketika mengakui anak Bener Pertaruhannya lebih besar mun Dia politikus gitu Oh Begitu sih sebenernya Terus Kebetulan pilgub kita Yang kemarin-kemarin sebenernya Sebenernya politik Indonesia teh kan Kitub pisannya sangat terpolarisasi Orang teh gampang dipak panas Terus teh Pergesekan pendapat Itu teh Secara dalam Orang sebagai masyarakat teh wulki nya Tapi dari segi drama Tate menarik pisan Karena jadi Jadi seru kaya gitu Tapi di setiap novel Nuku manajin Eta teh Aya gitu Semacam pesan-pesan Orang teh kur hayang ngomongin Iyuh gitu Hmm Lamun Numanai maksud Jika pesan moral gitu ya Ya naon lah Maksudnya no hayang menyampaikan sesuatu Naon Sejujurnya mante sih Tapi Orang lewi katema Jadi Ehm Aya penulis-penulis Nu tergerak Ehm Ku pesan Misalnya Ingin mengangkat naon gitu Ingin mengangkat Ehm Ketidakadilan naon gitu Men orang lewi katema Jadi Tema musik Atau Tema aroma Jadi orang lewi tertarik Tema gitu Nah akhirnya Di Rapi Jali Sebenernya orang Eta unggul sih Musik Eta nupaku tamana Musik 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 Oke DJ drama di atas musik gitu Oh jadi awal Menangkatannya Tema helak Besar Tema helak Tapi setiap penulis beda-beda Aya memang Tergerak Ku pesan gitu Misalnya Yang mengangkat naon gitu Hari Nunjian mana Beki nulis teh Naon sih Awalnya Ura teh kan Beki ngehayal Ya Terus Beki carita Jadi sebenernya Menjadi Cinta pertama orang Sebenernya Storytelling sih Jadi seni Bercerita Lain nulis Lain nulis Tapi menulis Menjadi sarana Untuk Mengabadikan Si gagasan Eta Beda pisan Mane Lisan Gitu Kalau lisan Gimana caranya Sekarang mungkin bisa Mane nyen podcast Nyen naon Gitu nya Atau orasi Tapi Bagi gue teh Nulis itu Bener-bener Menguji Mane nyaho sih Mane nyaho sih Mane rek bicarakan teh Gitu Itu bener-bener di uji Ketika Mane menulis ke nana Jadi orang mah Milih nulis teh Karena Menantang Kedua Dia teh Terabadikan gitu Dan Mane bisa menyeluruh gitu Bener-bener Ngomong mah Mereen ayah Kaliwatnya Satu sisi Dua sisi Gitu Tapi mau nulis Mane bener-bener bisa menjaga Jadi Ini nih yang mau gue bicarain teh Sejelas-jelas Nanti Gitu Gara-gara jadi penulis Mane jadi dibawa ke level lain teh Bermacam-macamnya Dari Dari Cara berpikir Dari Misalnya orang panggih sahak gitu Maksudnya Secara pergaulan Secara Networking Terbuka Kesempatan Hal-hal yang misalnya gue gak kepikir Baiklah eh Ini bisa terjadi Justru karena orang menulis Gitu Terus Orang ngerasa Sangat Mensyukuri teh Kredibilitas Gitu Orang teh merasa Oh iya gue teh Kredibel karena Menulis Gitu Karena Orang Se Bertahun-tahun Orang membuktikan bahwa orang bisa konsisten Gitu Orang teh Kepercayaan Jadi pembaca teh Percaya Gitu ke orang Orang teh berharga pisan Jadi Terus Intelektualitas Sosok mana jadi Meningkat Seolah-olahnya Seolah-olahnya Anjir Si Dewi pinter aja nulis Padahal Orang teh sebenernya Jujurnya Orang teh jikannya Boga dua sisi sih Memang orang Bisa Nerd banget Gitu ya Ngomong kenapa Aneh-aneh gitu Tapi orang teh Boga sisi Hijidei Hijidei Kampring Gitu Nah Eta teh Sarwa kuat gak sebenernya Gitu Matak namun mana baca buku orang Pasti ayah Bodoran-bodoran Gitu Kayak Tidak mau ngomong bahasa Indonesia Tidak punya kesempatan banyak untuk mengeluarkannya gitu Hehehe Hehehe Mau misalnya ngobrol penulis-penulis lain Misalnya Aku mah Perasaan mana teh Aji Ayo Terkenal-terkenal Aya sih Terutama senior-seniornya Ajih Ajih Uang teh kan baca tulisan ngungkul Ajih Ayo nah Ayo Jika starstruck Wah Ini foto bareng Bisa Wahu Bisa WA-an Misalnya Sama almarhum Sapardi Bagaimana kan orang itu resep ke bahasa Indonesia Jatuh cinta pada bahasa Indonesia itu gara-gara buku-buku Sapardi gitu Efeknya bisa panggil, jadi juri bareng Terus ya jadi juga baturan gitu Peluncuran buku orang manena datang gitu Terus bisa ngobrol, wah teka bayang gitu Yang Senogumira misalnya gitu Wah bagaimana Senogumira itu kayak apa gitu ya Di Mendarat Gading gitu Aina bisa WA-an sama Senogumira ketawa-ketawa gitu Aina sih perasaannya Anjir, wawah jembaran enak gitu ya Aina desa level gitu Aduh, ngajuri bareng atau nawan bareng gitu ya Jeng akhirnya lama-lama nyadar oge Mungkin akhirnya penulis nukitu kak orang gitu Berarti anjir, berarti kolot atau senior Kadang-kadang saru Tapi hari buku itu pengloban nyedot energi itu mana? Secara penulisan Hmm, mananya Inteligensi Imbun Pagi sih masih Supernova itu kagenep Itu salah satu buku tertebal sama tersusah Itu susah bisa Juga judulnya Tegigus Inteligensi Imbun Pagi Nyanya, nyanya judul namanya gila Imbun Pagi mau ga Inteligensi ya Soalnya, ya orang nyebutnya IEP-nya Meh, meh gancang IEP itu Aya konsep-konsep Misalnya dimensi opat Sementara orang kan di dimensi tilu Jadi orang rekenyen deskripsi mengenai dimensi opat Tapi dalam bahasa dimensi tilu Eta kan sebenernya Gesteka taekan ya Mereka istilah ngelmu mah gitu Tapi kudu Maksudnya Orang kudu menerangkan gitu Dengan segala keterbatasan orang gitu Eta kan konsep matematis sebetulnya Cuma orang kudu membahasakannya dalam bahasa yang bisa dipahami orang Eta kan hesepisan Untuk konsep-konsep yang bisa dibilang Di luar dari Di luar dari Keterbatasan kita gitu Sebagai manusia Karena itu kan udah lintas dimensi ya Si ceritanya supernova Ya kerumar hayalan ura Hayalan mana ya Terus batur kudu ngarti Terus kudu dibahasakannya Kudu dituliskan gitu Eta hesepisan Wah mampus Tapi aroma karsa Sarwa ayah Momen-momen dimana orang Lagi-lagi Eta sih lah Sebenernya ketika Mane berusaha menggambarkan Sesuatu di luar dari kapasitas normal Pan si tokoh di aroma karsa Jati wasi Boga penciuman Anu supernya Jadi di luar dari kapasitas kita Nah gimana orang bisa Nerjemahkan Eta Di dalam bahasa yang masuk akal gitu Misalnya si Eta bisa Kecium Ayah kerusakan mesin Dari mesin balap seseorang gitu Dari bau kenal potnya aja Dia tau gitu Oh iya ayah nubocor Kan berarti orang kudunya Oh Bocornya Eta Teh di mana nya gitu Misalnya di belah Mesin belah mana nya gitu Misalnya oli Di oli mesin balap Eta komponen Eta Aduh Terus misalnya dia bisa mencium Bau jasad yang udah terkubur Apa yang dia cium Kan harus ada gitu Ketika dia bilang nanas Ada bau nanasnya beda Katanya gitu Jasad manusia mah ada kayak bau nanas sama apel Buat orang Ini kan Hah? Kok ada bisa sih? Gitu Tapi dia masuk akal Tapi orang gue berarti udah menemukan penelitian Yang ternyata mengungkap bahwa Bener Jasad manusia itu Katanya ada komponen yang sama Dengan buah apel dan buah nanas gitu Berarti gara-gara nulis yang mana jadi pinter Salty Tapi sesuai dengan Sesuai dengan kebutuhan carita gitu Jadi misalnya orang yang kudu nyaho jamur Ata Teh Mana-mana nyaho jamur Kecuali memang Eta Bidah Maneh gitu Tapi Ya orang kudu nyaho Tapi ayah diakini itu Kan diantara sekian Sekian lobanu hayalan Ayah itu mana yakin Ayah jelaman bisa kiri Kadang-kadang kiri sih Kadang-kadang mananya Tehnya Ketika maneges menulis dalam itu gitu Ada saatnya dimana lu teh Anjir itu sebenernya bisa nyaan gitu Terutama kayak misalnya supernova gitu Orang kayak sempet berpikir Jangan-jangan realitas teh emang bener gila Soalnya cek orang itu asup akal gitu Jangan-jangan teh emang gini gitu Kenyataan hidup kita teh gitu nya Ayah gitu Tapi ya Orangnya Simpen sorangan we Gitu dasin disangka gelo nya Jadi geseh Tapi ya Tenanol lah Sama Yang mana orang berbagi Tapi kadang-kadang Aida ada Gua bisa-bisa merasa gitu Ya kan kadang-kadang Saking meyakinkan ayah cerita Jadi nabi Kecuali ping makan pasti ayah Ya kalau ping makan Memang membumi ceritanya membumi Jadi kalau ping mah Gua membayangkan emosi yang real gitu Bahwa bisa terjadi Orang punya reaksi seperti ini Emosi seperti ini Jenius musik Pasti ayah etam makan Ayah Walaupun ayah ogen kete Tapi orang tuh bisa ngomong Aina Soalnya etam munculnya di Rapi Jali 2 Yang mana belum terbit Aina Tapi ayah sesuatu yang rada-rada Di luar normal Oh Jika Rapi Jali Hiji gitu Tapi cluenya udah disimpen dari Rapi Jali 1 Gitu Karena orang tuh ngomong Aina soalnya kayak spoiler Tapi ayah Aya Gak kan mana kita selalu Hayalan kita tingkat tinggi gitu Tapi kan di antara kabeh karya mana Anu di angkat medium lain Jigana filosofi kopi lu paling berkembang ya Iya Soalnya filosofi kopi Cekuranta memang unik Uniknya si etatnya didukung oleh kedai kopi Didukung oleh visi cinema yang memang jigana boga visi gitu Untuk Untuk Nauan ya IP itu dimanfaatkan seluas-luas Nah ke mana yang nanti gitu Jadi Dari mulai Aparel Bikin gaya ayah Sapedah Itu dia Sapedah Filosofi Kopi Orang dikirim Ah Ayah Sapedah enak Gitu nya Pas korangnya Filosofi Kopi cerpen Kan teka bayangnya Tiba-tiba Filosofi Kopi itu ayah Sapedah Gitu Tapi terjadi gitu Tapi memang Etak Cekurang sangat bergantung ku mengembangkan sih gitu Tapi memang di Filosofi Kopi Bisa punya fleksibilitas seperti itu Pertama karena formatnya cerpen Jadi yang Mereka hidupkan Tinggal karakter naungkul Akhirnya tinggal Si Ben Jodi Ben Jodi Sebenernya memang kan ceritanya Gak sejauh pisan Gak sejauh pisan Di naskah asli Jangan manena boga etak Kedai Kopi itu Jadi memang bisa dibawa ke dunia nyata Ya kan ternyata bahwa Bahalian dicerpen aja Jadi beneran orang bisa datang kak Eta ajaib sih Memang tapi ya Belum tentu Gue bisa punya karya yang bisa Kayak gitu lagi gitu ya Ya Cikurang ya Faktor keberuntungan Oke sih Jidinya gitu Tapi mungkin itu Sistemnya kok gak? Si V cinema Minta izin ke mana Iya kembangannya bakal ke dia Atau Jadi selalu Misalnya diizian format lain gitu ya Misalnya web series Atau kerja sama-sama brand apa Ayo film pendek na Selalu ayah Perizinan ulang Jadi juga hak adaptasi lah gitu Jadi selalu ada Apa Kompensasi lagi untuk Hak adaptasi nak gitu Mau Mau Karena Filosofi kopi kedai Misalnya Ayah bagi hasil nak Ayah gitu Oh Jadi mana itu ya Boga saham di filosofi kopi seluruh Indonesia Belum dalam bentuk saham-saham Tapi ada Gitu Jadi selalu Selalu diikut Sertakan lah gitu Ya Eta Hiji-hiji Nenu berkembang ke mana Padahal cerita Cerita pendek Rek filosofi kopi Tilu ayah Wah Ad that piece Ceritanya agak jauh gitu Tapi memang Cikurang Eta keuntungannya Cerpen sih Jadi lebih fleksibel Tapi Mane diajak diskusi itu Soal pengembangan cerita Eta Mun Ayah na ayah na Emang misalnya Nenu webseries Udah enggak sih Tapi kalo misalnya Filosofi kopi tiga Nenu filmnya Nenu tayang bioskop gitu Urang selalu jadi konsultan Skenario Jadi pasti Urang dilibatkan Baca Kasih pasukan Input Mengenai struktur na 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 Gitu Pasti ayah Oh jadi itu dilepaskan Gitu Tapi urang gak setengah garap dari Sebagai tim produksinya gitu Sifatnya konsultasi gitu Mun Kamari-kamari Kuma Supernova Perahu Kertas Eta biasanya Beda-beda Mun Perahu Kertas Emang urang mah terlibat di Skenario Skenario Oh itu mah Urang jadi cameo Ngiluan Ngedit Padahal Tapi resminya Tidak resmi sebagai Salah satu editor Tapi urang ikut Wah pokona Sangat terlibat lah urang pas Masa Perahu Kertas Karena itu pertama Oke Pan Pertama di film Jadi urangnya Jika Hati-hati Gitu Tapi kaditu Nama Karena urangnya Disibukkan ke nulis urang Urang tuh bisa deh Ke Namun Ke syuting Ke segala Wah Tegas teka cepeng Jadi Beberapa film Urang lepas Benar-benar hak adaptasi Unggul Mun manena Hayang masukan Soal skenario Urang bisa Tapi mun Misalnya Dititah ke Tempat syuting Urang Geste datang sih Karena memang geseh Tapi dari soal Pemilihan sutradara Atau no Oh iya Geste Oh kenapa ges dilepaskan Lepas Ya kecuali Yang terakhir itu Masih Prau Kertas Masih urang Masih milih sutradara Gitu Gitu Nulis tadi ya Iya Nih Tuh Tempat Semua keajaiban itu terjadi Iya Ini Ada bala Soalnya di Pakai ku Anak orang Anak orang Anak orang Nebeng di dia Online school Mun nulis di imah Ku maha cana nak Mana yang fokus Tadi kamu urusan Rumah tangga Tijam nak sih Leh Bahala Ura kan Kamar Satun Kamari lah Pandemi Baru nyen Kamar iate gitu Bahaya kan orang Nulis di meja makan Di luar Pokoknya Aya Saat-saatnya orang Wah kuduka luar Karena misalnya Tetangga orang Renovasi Aya ketok-ketok Wah tekan ganggu Urang teh Terus menurang di handak Pasti Gatau urang tehnya Masak Naon Gitu Jadi hece Rek fokus untuk jangka waktu panjang Gitu Jadi ada saatnya Ura kan Gua teh ke kafe Urang ayah kafe-kafe langganan Urang teh didinya Nulis Gitu Ayah gitu Tapi ayahnya setelah di kamar ininya Urang didiunggul sih Udah berarti Buen mana yang adil sasuka dia Udah diganggu gitu Heeh Jadi urang ke luar Memang urang reka luar Gitu Hari ketika nulis Carita terkasal lagi Soal Urang Carita Soalnya Urang teh temboga manajernya Tapi yang ada adalah Manajemen Dilestari lah Gitu Yang terdiri dari dua orang Urang Urang Suami urang Jadi ganduan Jadi ganduan kan Bener-bener Misalnya Di Marketing Promosi Eta selalu Dilibatkan Soalnya Reza cukup Tajem lah Gitu Untuk Ini Kamu harus hati-hati disini Gitu Kata Saya jalan gitu Si Naon Karena rambu-rambu Itu jalan gitu Ide-ide nanya jalan Tapi untuk yang Sifatnya kreatif Jalan cerita Naon Kata orang urang mikir sorangan Misalnya Urang kayak masalah Yang produktivitas Misalnya Ini kayaknya Urang molor ya Gitu Berarti Mana kudu targetnya Sakye-sakye Sapu itu kudu sakye Terus caranya Mesti kye Terus kan mana enak Di Ianya Holistic healingnya Nah Salah satu faktor Penulis kudunya Hota itu Berat Ke mental Ya Mana itu Menggunakan tenaga mental Mana oge Jadi Bukan cuma otak Ya bukan cuma Nulis gitu Kadangnya capek Nah Ya kita orang Gak kaman enak Kadang-kadang merasa yang Ah capek ah Nah naonan sih orang Nulis Ya jangan naon sih Buat apa semua ini Gitu Aya saat Aya Orang dibantu Oke kuman enak Gitu Berobat di imah Jadi orang mah Pasien abadi Cek Berarti mana yang sehat terus Satunya Insya Allah Orang Sehat kumaya Ya fisik dan jasmani Dan fisik dan mental Orang selalu ngerasa Sebenernya Basis orang itu gelo Jadi sebenernya Waras yang terjaga Gitu Tapi Asli nama Tapi orang ngerasa Asli Orang itu gelo Gelono fungsional Tapi secara jasmani Gue terbilang sehat sih Orang jarang pisang Gering Jarang pisang Orang Mbongnya Mbong Gagabahnya Tapi Jarang banget gue sakit Gue pernah Delapan tahun Stretch itu delapan tahun Orang tergering Terflu Ternaon Bener-bener Delapan tahun Seetik pun orang gering Narasiannya Nah Ternyata orang Tepati nyawanya Soalnya orang Biasa-biasa Orang lain-lain Nona Ngerana Health freak yang Wah makanku udah dijaga Sakabaya udah jaga Orang vegetarian Dua kali Seminggu Orang vegetarian Tapi Sisanya Orang Dahar Nawan Memang Lima tahun terakhir Orang puasa Intermittent fasting Karena Orang ngerasa Metabolisme orang Gestejigabah lah Umur 20-an Atau 20-an awal Jadi Orang ngerasa 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 Puasa Ramadan kan Puasa Ramadan kan gak minum Ini mah orang Masih nginum Terus Olahraga Sama tidur Orang Tapi olahraga orang kayak teberatnya Orang ngerasa Orang dua kali Seminggu lah Satu sampai dua kali seminggu Orang Tai Chi Ayana Tilo Dua kali seminggu Tapi tiap hari Orang selalu Ngulang latihan Latihan sorangan Terus Ayah beberapa latihan kardio Juga Body combat Zumba Gitu-gitu Tapi dua kali seminggu lah Gitu Di komplek Jeng saha Ibu-ibu Mun-mun taichi Orang jeng reza Sama Ayah pelatina Datang ke dia Terus Orang yang sedang Koordinir Ibu-ibu komplek juga ikutan Jadi ayah Tai Chi Tai Chi komplek Ayah Cocok ta Jeng ke 40an Jeng renang Jeng renang Jeng renang Sebenernya Sangat bersahabat ya Buat yang udah 40an Kan low impact soalnya Gitu Terus Tapi beberapa kardio Tetep ada Tapi sisana Jeng sare Orang ngebekipisan sare Orang mah Gestara begadang Gestara Gitu Jadi Terus naonnya Nginum Tara Ngarokok Tara Jadi gitu sih Jeng Janganlah mana kudu Ayah sesuatu Nung mana cintai sih Entah Aktifitas atau naonnya Orang menemukan Eta di menulisnya Sama Eta Mana itu kudu Memelihara kegeloan Cik Urang Karena gelo Eta itu Emangnya Gak segitulah Cik Urangnya Surah-surih Orang Kabudak orang Santai Jadi gitu Cik Urang mah Tapi Apakah Eta itu beneran rahasia Kesehatan Asa-asanya Berarti nulis Hobi Mana itu anggap Hobi Garis miring profesi Isinya Tetap menjadi hobi Tapi memang Orang gak sebeda sih Menyikapinya Akhirnya Orang menulis Jang berkarya Tidak lagi menulis Karena Jang orang Akhirnya Buang waktu Menurang menulis Tapi Jadi orang Kudu nulis dalam rangka Orang berkarya naon Mereen Lain-lain Bisa Misalnya Taichi Akhirnya Akhirnya Hobi Tapi orang tidak berpikir Untuk menjadi pendekar Atau menjadi jagoan Yang bisa bertempur Atau apa Entah gitu Jadi orang melakukan Bener semata-mata Hobi Tapi kalo nulisnya Orang gak sebeda Ayana sih gitu Wah ini emang orang Reknya naon Gak agenda kerja lah gitu Taichi itu Iroho? Baru Baru Genep bulan gitu Dan buat Taichi 6 bulan itu baru pisan Batu itu ya Bertahun-tahun Bisa puluhan tahun Jago itu Gitu Mana bisa mental batu Kuduna Mau gerakannya bener Etatnya bisa Dan tanpa tenaga Sebenernya memang Ayah rahasiana Gitu Dan sebenernya Bukan dibilang rahasia juga Gak rahasia-rahasia amat Cuma memang Kita tidak pernah menggunakan aja Gitu Jadi pakai ini Pakai-pakai badan Menggerakannya bukan tangan Tapi ternyata seluruh badan Begitu Etat Dimanfaatkannya Wah Bisa mental sebatur teh Gitu Anu ajakan Reza 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 Gitu Tapi memang orang itu bahala Gesenaksir Kata Taichi Aduh ini asa ngenak Asa endak Gitu Gemulai Asa Asa keren Orang mah gitu Rahasiana itu Menrek tertarik ke sesuatu Orang mah kudu keren Jadi wah Keren Orang daek Diajar Jika renang Orang itu bisa renang Banyak Bahala itu bisa renang Orang bisa renang umur 40 Bener Jadi orang itu yang Anjir Orang itu gespasras Ya Orang mah Mau bisa ngejai Dapet kinkapai Orang itu bisa ngejai Efeknya waru 40 Orang nemu satu gaya renang Nucek orang keren Total immersion Total immersion Total immersion Swimming Mana kudu bukanya Namanya Shinji Takeuchi Itu salah satu video YouTube renang terbanyak yang ditonton di dunia Jutaan view nya Gaya dimana sangat efisien Jadi mana itu di air itu juga Wah kecipak Wah Kan Gaya bebas Wah Balak gitu Iman itu menerapi Itu juga balet Pas orang nampu itu Anjir Orang kudu diajar Padahal orang itu bisa ngejai Orang itu Pas Epta Epta prakteknya Nyobok saya orang Bisa lulus saya orang Nyobok Pake bola voli Pak saya Maaf Pak saya Karena orang Tara-tara datang Olahraga Jadi nilai orang itu kosong Pak gimana caranya Pak Akhirnya orang nyumbang bola voli Jangan bola basket Jadi namanya Ayah nilai mas Menurut orang itu bisa lulus Nah jadi orang itu tiba-tiba Anjir Insaf sih orang itu nya Diajar renang Sekolah itu Untung Ayah klub Di komplek Nusupi 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 Nya jadi Kan sebenernya Problem umur ayah Tanteng sih Gengsi Anjir Diajar renang Budak letik Budak-budak letik Kabah itu diajar renang Anjir Tapi yang enggak Seorang tiba-tiba Wah tiba Namun karena Sangking serius Orang ke Singapura Ke Hongkong Diajar total immersion Karena lu pelatih Nadi dia teh Emang juga rumah sih Ngerjainya total immersion Jadi beda nak Total immersion itu Prinsipnya adalah Maneh teh kudus Semirip mungkin Sama ikan Di dalam Kan sebenernya manusia Tidak Tidak Secara Tidak ergonomisnya Kita teh ya Di air Beda sama Lauk Laguan lauk Mereka selicin Jadi memang pasti ngebut Sementara kalau kita itu Pasti tidak efisien Nah sekarang gimana caranya Seefisien mungkin Artinya Si badan itu harus bener-bener lurus Terus Setiap kayuhan itu Harus bener-bener Mereka maju ke depan Jadi Tidak membuat Namanya gerakan-gerakan Contradiktif gitu Karena kadang-kadang Lu sibuk Tidak berarti itu teh efisien Tidak berarti bikin kita maju Kalau tetap capek Capek Namun total immersion Sering dipakai ku triathlon Karena memang untuk Apa namanya Renang berkilo-kilo Itu Stamina lu kejaga Soalnya tercapek Terus Kakinanya Ayah ngerana Tubit kick Jadi kan kalau Yang kita tahu Nah tubit kick Juga lempang Tuk Jadi tercapek Tapi ini Tuk Gitu Terus Ciri khasnya Pasti kecipak Tuk Cukup Lo gana gian tuh Cukup Cukup Gitu Tapi kok bisa ngambang Tuk Jadi ternyata Datangnya dari Posisi badan yang benar Posisi tangan Dan timing yang benar Jadi Latihan Adan sih Challenging Mana aku do Koordinasi Begitu banyak Gerakan yang kecil-kecil Yang mikro Nah Mirip yang tai chi Tai chi itu Sebenarnya sederhananya misalnya keungku tapi sebenarnya di dalam tubuh kita eh mekanisme nung rumit itu tidak-tidak segera ngelakir tapi ini iya gitu bahwa ternyata harus karena ngangkat tapi di dalam itu kayak tenggelam kayak gitu jadi ada-ada setiap gerakan itu bisa disempurnakan bikin kak uh dan pisan mau diulik mah gitu orangnya beki gitu jadi anjir menantang diajar moja itu bikin kahong akhirnya orang diajar ku Shinji Takeuchi sama himself ayah syalai orang video dua-an jadi kan ngerana tuh sink swimnya jadi kita tuh berenang bareng aja orang-orang yang ceriksa Aduh mencari ilmu enjir gus jago lumayan lah tapi tau iya nya maknanya tau ngebayang jadi orang juga juga anak-anak kelab renang nooo anjir gancang gitu tapi soalnya mon total immersion sebetulnya line speed no di tangan kan etta naon efisiensi jeng mana bisa renang panjang gitu jadi buat buat stamina buat yang naon ya latna panjang lah gitu satu kilometer gitu-gitu jadi mon orang yang nyali manis wajah mau layak cipak 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 gitu mau layak jadi biasa sedikit lah gitu kalaupun ada tuh sedikit tapi nggak yang wah tegak-tegak gitu-gitu hari masa ramah jamannya juga kumah iraha itu SMP SMA SMP emang beda aja sama SMA bedanya kumah SMA sama orang penjahat unyil deh kok mana penjahat unyil? mon SMP orang budak bagernya aktivis vokal grup paduan suara tapi prestasi sekolah masih masih oke lah gitu pas SMA jenit brutal deh SMA 2 tapi orang lain kena kalanuk itu tapi orang misalnya vokal grup ngabel-abelan vokal grup orang bolos mabal gitu orang bagi pisan mabal aduh maaf ya bapak guru kalau ada yang menonton tapi memang udah terkenal lah gua teg bahwa tadinya di kelas orang di kelas orang teg ayah nunggarannya jajaran brengsek itu disebutnya ku kuali kelas orang jajaran brengsek jadi itu jajaran brengsek pas tadi di depannya teg meja guru teg gening jajaran brengsek wah ayah ngan ayah tilu awewe urang baturan urang ayah tingnan uter salah satunya urang ya tadi diajaran brengsek jadi kerjana mabalnya terus non nyontek terus wah tidak membanggakan lah tapi mabalnya jam vokal grup kadang itu kadang-kadang jam vokal grup kadang-kadang oke mabalnya jam vokal grup kadang-kadang kekuasaan batur di sekolah urang teg gitu nah asa tegnya asa aja sih rupanya kabel sekolah urang teg haha urang kagelael urang kering urang kering wah kacau sepokan sama pake nasee kan berprestasi lumayan soalnya urang nyen from to with love ya tadi kan pensi pertama di di asma 2 oh itu temennya nyen memiti memiti tuh ata urang nyen jadi lumayan lahnya empat penjahat unyel tapi ayah gitu ayah nu berbekas lah gitu bahan ratanya urang pas kelas 2 SMA ataupun cakna kelas urang te 52 urangnya urang keng opat salapan sih opat salapan ajil katilu ti hadap katilu ti hadap sih udah gitu te urang tekan ee.. nyen ngara nasiun ya dah induk urang te strik te gening sementara lancuk-lancuk urang kan berprestasi gitu ya ancih urang reng opat salapan urang solusin aku mah aeng kabra ga sih ya eh ke alun-alun karena denger-dengar ada cairan penghapus tinta hahaha jadi urangnya ngapus tinta sih ya jadi urang rengin salapan belas opatnya dihapus dari situ temen tuh ga nyahuan enggak lumayan lumayan rapi sih penghapus tinta teh hahaha kepeken kaya ga nyahot 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 artinya indung urang gak sebut aduh maaf ya ibu tapi ee.. ya itulah salah satu bukti kenakalan urang terus kayaknya ee.. seminggu pertama urang ges ayah tanda-tanda ga sih seminggu pertama urang asup SMA ges dipanggil sih indung urang teh gara gara tapi tak kesalahan sekelas jeng si candil urang kan urang gantian jeng SMA 2 petang ya jadi pagi dipake SMA 2 sorenya teh dipake SMA 2 petang terus kita teh ngurung ada satu orang kita kurung di dalem kolom meja ditimbun ke korsi aduh nah pikirin ke atap-atap sih itu teh korsi juga piramid gitu korsi wungkul terus balik kue jadi budak ete teh bisa keluar budak ete akhirnya nyusup-nyusup bisa keluar terus ngabereskan jadi si angkat si anak SMA 2 petang teh kudu ngabereskan sisa-sisa urang langsung dipanggil siamane kabeh kabeh mual menyesal dan mual menjalannya secara berbeda lah gitu emang kudu gitu si guru anu nyebut jajaran brengsek masih ayah muan kesalah ayah keneh tapi urang inget ee ada satu guru namanya Pak Ancang Pak Ancang itu dulu pas urang pas urang sekolah teh mana nata wakil kepala sekolahnya Pak Ancang teh jadi pas urang yang dan from to with love ee tata perizinannya pokona lewat Pak Ancang lah gitu dan Pak Ancang strik urang kasih candil gitu dibilang dibilang naon ya ayah segena gitu urang teh urang mending lewat naon ngerana ruang guru juga lewat naon sih gitu rumah hantu zewa langsung nunggu tapi akhirnya bertahun-tahun kemudian panggil deh urang teh kok Pak Ancang wah bapak akhirnya bisa memahami sekarang kalian teh dulu bukan nakal apa tuh kreatif ya bener pak kan kanak sadar ayo enak terus jadi jelma setelah membuktikan ya pembuktian panjang tapi itu beda TV sih bisa jadi penjahat unyil beneran oke sih untung etatnya untung terselamatkan tapi si ibu nuwagron jajaran brengsek kan pernah penghidup bapak ya teh oh si bapak jikana pernah pas beberapa reuni tapi ges 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 bager sih oh nah gesnya ngali sukses gini ternyata ternyata ih si anak ini tapi resep sih leh mana belum eh sama mana sih di bogor orang oh di bogor oh di bogor oh jadi orang tenya orang get nyahona orang ngasuk unpar jadi bahwa te unpar kan menan dua tes enggak eee matematika jeng bahasa inggris barang orang masuk HI ternyata wah mau duang peten manges lahnya letong di harapnya dan orang te tarah diajar ternyata ternyata orang tak budak biologi tapi ngambil formulir IPS jadi orang tenyaona non mengenai pelajarin IPS ternyata sebenernak jadi jgana waktu orang ngasuk unpar karena bahasa inggris orang pas ngajob soal orang ngerasa jgana bisa seratus maksudnya bisa sempurna gitu matematikanya ahing ceung gul asli ngajob ce karena pasti dari ini ada ce yang benar gitu ya secara kemungkinan pasti ayah secara kemungkinan pasti ayah benar dia sakitu ngacona orang tele tapi mbak guru-guru lalu non bobaturan ternyata bahwa berbakat nulis sebenernya ayah mencium jadi waktu pas from to it lah ayah buletin jg koran lah kayak berita acarana bagian dari merchandise yang kita bagikan gitu si koran itu orang menyen berhalaman halaman orang nulis si buletin dari mulai iklan artikel kebobodoran terus resep gitu orang mengerjakan dengan suka cita terus orang-orang mulai eh ini si Dewi yang nulis gitu kayaknya beberapa gak senyawa orang nyen cerpen walaupun dibagi ke kalangan terbatas kalangan terbatas keluarga tapi mulai ada yang meramalkan tapi ayah ngomong bahwa mana jika bisa jadi penulis saat Chan Maneh jadi beneran nerebitkan supernova misal nyengkap jadi almarhum mamah orang pertama ngomong orang itu ngarek nyen riko de coro cerpen orang dimuat di filosofi kopi terus orang itu nyen eta gara-gara coro gara-gara kecoa orang terjebak di kamar mandi bareng sama kecoa ya mungkin itu kan tegang pisahnya jadi orang mandi tapi ajit ayah kecoa tembok pasti deg-deg kan siin hiber gitu tapi orang selamatnya si kecoa tidak bergerak gue juga sangat hati-hati ke luar orang nyena orang carita langsung bikin cerpen buat te si riko de coro udah gitu abang ingetnya dulu te ayah musim ikan arwana kayak gini sempat jadi tren abang orang boga arwana tapi itu bogan duit beli daharan arwana jadi itu di paraban kecoa jadi kecoa itu ditangkepin di rumah dikasih makan ke si arwana eta jadi orang itu tinggi-tik ide itu itu gue bikin aja si riko de coro tentang kecoa yang naksir sama anak manusia gitu jadi orang itu ngebangin di kamar mandi eta itu ternyata si riko eta teker gara-gara eta nah udah bikin terus nyokap gue te baca pas baca te wah kamu kayaknya bakat deh nulis gitu eta te pertama ada orang yang bilang anjir bakat gitu jadi ya walaupun pas orang nulis mama udah gak ada ya tapi eta te ucapan eta terus-terus berbekas gitu doa aja muridnya doa nya bakat nulis jadi didoakun memang kalo nulis itu sebenernya mana te butuh pendorong sih gitu asal ada satu dua orang aja yang kayaknya anjir suka gitu sama tulisan kita itu te ngaruh pisan gitu leh karena orang selalu nanya walaupun orang te ngurut ah ini emang mungkin tidak bermutu no tinlit, ciklit orang te tolong dikitukan gitu justru batur te nulis pasti kan aspirasi mana yang nanya dari apa yang mereka tau gitu dan nanti te orang kalo udah sering nulis pasti akan ngejar kualitas gitu walaupun akhirnya canka pikir jadi orangnya selalu naon penulis genre naon tolong diremehkan gitu karena eee setiap bacaan itu pasti punya punya naonnya punya pembacanya masing-masing lah gitu kita gak bisa merendahkan oh iya lebih berkualitas atau engga gitu karena pada akhirnya mah nanti orang pasti akan terus memperbaiki diri gitu jadi mohon ayeno penulis-penulis anjir nge-nge-nge-nge eee jadi jangan dikecilkan dulu gitu tapi yang didorong adalah semangat mereka buat belajar supaya tedidinya-dinya keneh gitu terus berkembang gitu hari novel kemana bukuan wah jadi orang gua kipisan ke bukuan etanauan sih hujan bulan Juni Sapardi ya itu tadi orang ceritanya etanauan bener-bener membuka mata orang bahwa ajrit bahasa Indonesia bisa sekeren gini gitu sama waktu pas 98 saman ke luar ayu utami eh tadi orang harus mulai nulis pan tapi canwani gitu karena orang ngerasa aduh kayaknya sastra Indonesia teh nah hanya asa boring gitu asa jauh yang realitas apa namanya realitas orang teh gitu misalnya kan kita mah diajarin dia di bahasa Indonesia di pelajaran bahasa Indonesia yang dimana ngajarinnya teh cekurang ma kurang menarik gitu pas orang baca ayu utami kan modern pisan ceritanya gitu berani lah gitu jadi orang teh aja ternyata gus bisa eh nulis novel kayak gini bisa diterbitkan dan sambutan lagi eh halus gitu bahasa etatnya jadi orang termotivasi pas nulis supernova orang ngerasa wah iya boga ayakans lah gitu udah pedang ngali ayu utami sukses dengan cerita seperti itu yang kontemporer gitu ya kan orang orangnya nyaho selera orang teh kontemporer jadi wah ternyata punya tempat nih gitu gitu tapi mau misalnya nya ditanya gitu mana teh boga rencana teh seangga semisalnya ada pejali ayah kan hari Joko Anwar maksana boga cerita yang bahasa boga film gitu kan hari mana boga teh tabungan-tabungan ide ayak ayak walaupun orang lewini ngalih nathe naonnya selangkah demi selangkah lah gitu jadi bukan yang gede banget gitu tapi orang nyaho oh iya abis ini misalnya abis rapi jali orang ngerjakan naon ya gitu dalam waktu 2-3 tahun keharap lah gitu orang ges nyaho kira-kira bakal naon way orang gawekan gitu nah takna ayah hal-hal orang tewani misalnya tewani nyokot berhubung orang nyaho wah 2-3 tahun orang pasti disibukan oleh karya-karya ini gitu oh memang ges terencana ada ada terencana cuma ga jauh-jauh amat karena orangnya pasti percaya se dengan gua menjalani hidup pasti ayak ide-ide baru gitu nya orang memberikan ruang kak ide-ide baru etak gitu oh ya tapi berarti ini ayak tabungan ayak minimal 2-3 tahun ke depan orang ges nyaho naon gitu nya kan berarti addiction bisa nyaho lah bakal kalor adik cek barudakmanin kumah komentar macam rapi jaly yang baru mulai baca itu Kinan nah atishyom badannya kan masih kelas 6 SD jadi seyata cant-cant hati tertarik gitu Tapi Kinan sejauh ini sih Saya tak baki Terus ngerasa Bisa eren gitu Walaupun eren-eren oke sih Jadi misalnya kadang-kadang orang kudu ngingetkan gitu Nah udah diterusin belum gitu Oh iya iya aku terusin lagi gitu Tapi saya tak rasa Tapi jika nak Masalahnya bahasa sih Soalnya orang ngalaman Baru nak kurang kan sekolah nak Di sekolah internasional Jadi mereka Lebih familiar Sama bahasa Inggris Timatan bahasa Indonesia Jadi kalau bahasa Indonesia mah Jika ya perjuangan ekstra Untuk ngomong Untuk ngucapin Untuk baca Jika orang maca bahasa Inggris Energi manorannya Tapi Itu orang ngingali fenomena etak Terjadi banyak sih di kota besarnya Hujudnya Jakarta gitu Dan itulah anak-anak jaksel yang dirapi jali Kayak gitu Gitu pisan Aku paham perasaan mana Sebagai penulis nova bahasa Indonesia Anak Ya Itu 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 beban oge sih Le Gitu karena Jika kamar ini Sia tete Nanya ke orang Mah Merengut Merengut itu apa Terus gue Gitu gitu Oh frowning Ya Jadi Bodor banget dalam hati Sia tete Nyaho bahasa Inggrisnya Tapi bahasa Indonesia Tete nyaho Tapi itu terjadi banyak Jadi Teman-teman gue juga Yang penulis-penulis juga banyak Yang anaknya tuh kayak gitu Tapi memang Untuk Untuk Ngerti bahasa secara Jero Gitu nya Itu tete Memang butuh Butuh Pendalaman gitu Maksud Akhirnya Orang sama-sama bisa bahasa Indonesia Tapi menulis tulisan kan Mane kudu nyaho Secara detail Ejaan Gitu ya Ini Bener atau enggak Make di Atau pada Gitu Itu tete Ternyata tidak mudah Gitu Jika orang ngomong bahasa Inggris Gitu nya Oh mana lancar Wih bahasa Inggrisnya Tapi mau norang Dita nulis bahasa Inggris Can wani Gitu Grammar Pasti kanyahoan Pasti beda Orang yang memang Ngan native Sama enggak Gitu ya Terus jam terbang Pasti beda banget Tapi Ayah perasaan gitu Sian bahwa Kayak kan Baru dah Orang Begitu Begitu Familiar Jum bahasa Indonesia Aya Aya Matangna Kita harus Usaha sih Misalnya si Atisha Gitu Ada hari-hari Dimana kita paksa Dia bahasa Indonesia Misalnya Weekend Ayo bahasa Indonesia Gitu Walaupun kagoknya Si mana-mana tanya Tapi dicobaan Gitu Harus Terus Gitu Atau Mulai baca Kayak Lima sekawan Terjemahana Terjemahana Bahasa Indonesia Gitu Jadi emang Kudu ayah Perjuangan Perjuangan Di orang-orang Nasi Gitu Problema Nya Bagaimana Dulu justru Ngajarkan bahasa Inggris Setengah mati Nya Les Nawan Sagala rupa Harvard Leah Oxford Ayuna Nga Nga Ules Bahasa Indonesia Ayuna Malah Ngajarkan Bahasa Indonesia Bener 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 Nga Tidak Tidak Bahasa Inggris Nga Sakolah Nanya Nga Adilan Adilan Cukurang Ngomong Ngomong Gitu Tapi anak-anak Ya sama Bilingual Dari kecil Gitu Si Kidan Gimana Bahasa Sunda Anadidinya Pengartinya Tapi kan Ayat Terjemahannya Ngan Si Etta Si Etta Bogga Jadi Dua anak Urang Perfeek Pitch Jadi Mereka Dia cepat Nangkep Logat Jadi si Kidan Di Bandung Misalnya Saminggu Bisa Si Etta Langsung Nangkep Bahasa Sunda Logat Sunda Cepat Seorang Bapak Anak Tadi Lu Enya Seorang Saru Haitan Iyai Bener 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 Berarti Rapi Jali Dua Bulan Cerbung Digitalnya Mulai 19 Mei Oh Saka Dendai Saka Dendai Mencetak Nama Kayak Juli Jadi Jadi Saka Dendai Oke Selasa Rebo Jumat Senin Senen Rabu Jumat Rapi Jali 2 Agus Mulai 19 Mei 19 Mei Nanti Cataknya Juli Juli Berarti Dua bulan Beak Dua bulan 18 18 18 Sebab Pokoknya Perkiraan 7 Minggu 7 Minggu Kita Dicerbung Oke Akhir Tahun Rapi Jali Tilu Gitu Oke Rapi Jali Album Oke Tidak Oke Nyo nyanyi Kepikiran Nyanyi Dikumpulkan Aina Tapi mulai Udah ada Cuman masih Direhasiakannya Soalnya Can Can Ketok Palu Munges Ketok Palu Pasti bisa dikasih tau Aina Masih dalam Perencanaan Tapi Beberapa nama Yang Bakal terlibat Edan Si Cukur Anjir Yes Gitu Tapi Pandemi Gitu Industri Film Radar Radar Ngan Rapi Jali Cek Urang Malah Cocok Serial Sebenernanya Walaupun Tidak menutup Kemungkinan Bisa Juga Jadi Film Serial Lebih Pas OTT Terus Matah Sebenernanya Sebenernanya Beki Serialnya Segala Yang bersambung Urang Resep Cerembung Urang Resep Nonton Serial Urang Resep Serial Seru Langsung Nurek Main Benar Jadi Pas Recording Sekalian Pitching Ke UPH Gen Serial Geneno Nyanyikan Main Keren Ogen Cerita tentang Band-band Sekolah Kan Tanah Ayah Gen Serial Hayang Nah Gitu Tapi Kita Lihatlah Soalnya Sebenernanya Dibilang Susah Gente Sebenernanya Ceritanya Maksud Aroma Karsa Urang Bikir Kene Ayo Hutan Iyalah Naon Secara Produksi Giga Nama Awis Gitu Men Iya Sebenernanya Sederhana Pending Pemainan Memang Kudu Tepat Secara Produksi Tepat Gampang Lagi PH Yang Nengali Budget Pasti Gak Iya Aneng Aneng Tinggal Pemainan Pemainan Bener Bisa Nyanyi Main Musik Berarti Tunggulah Api Jali 2 jam Orang Kudu Jembet Pemajikan Sokat Sokat Jat Tunggu Tunggu Di sini Sampai Pemainan Si Supernova Oh Mau lihat Tunggu Tunggu Disini Saya Tunggu Kan Sampai jumpa 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 Sampai jumpa